Di kedai T, seorang lelaki tua berjubah-tua berdiri di depan meja di platform tinggi. Dia menceritakan kisah, Kaisar Sengsu mengalahkan kaum barbar-barat. Meskipun itu adalah cerita lama yang diketahui semua orang, ketika keluar dari mulutnya, para pelanggan di kedai T terpesona olehnya dan lupa memakan buah-buahan di piring mereka. Sun Su Ping awalnya adalah seorang sarjana, tetapi seperti kebanyakan rekan-rekannya, dia tidak terkenal. Seperti kata pepatah, seratus sarjana yang tidak berguna tidak ada gunanya. Begitu tidak ada harapan untuk menjadi pejabat, mereka yang berprestasi akan menjadi penasihat bagi orang lain. Mereka yang tidak berprestasi akan membuka sekolah swasta dan menjadi guru. Tentu saja ada yang berakhir di jalanan dan menjadi pengemis. Hidupnya tidak baik atau buruk. Karena kemampuannya berbicara, ia menjadi murid seorang pendongeng tua dan menjadi pendongeng. Karena dia terpelajar dan banyak membaca, prestasinya di bidang ini bahkan lebih tinggi daripada masternya. Tanpa disadari, puluhan tahun telah berlalu dan dia bisa dianggap telah mengukir namanya. Serangkaian tangisan burung yang memekatkan telinga terdengar. Mulut Sun Su Ping tidak berhenti bergerak saat dia menoleh dengan cemberut. Dia melihat seorang pria gemuk berbalut sutra, membawa sangkar burung saat dia berjalan ke halaman. Dia dengan santai berjalan ke depan panggung dan duduk. Burung itu tampak ketakutan dan seruannya menjadi semakin melengking, menyebabkan semua orang melotot ke arahnya dengan marah. Namun, mereka sepertinya takut dengan kekuatan pria gendut itu dan tidak berani berkata apa-apa. Sun Su Ping tidak punya pilihan selain berhenti dan tersenyum. Tuan, burung tidak diperbolehkan masuk ke kedai teh. Bolehkah saya menyusahkan Anda untuk menggantungnya di luar? Pria gendut itu memutar matanya, gantung di luar. Tahukah kamu berapa harga burungku? Jika saya kehilangannya, Anda akan membayarnya. Anda menceritakan kisah Anda dan itu menjadi kisahnya sendiri. Kalian bersaing dan lihat siapa yang lebih baik. Jangan khawatir, saya tidak akan memberi Anda satu koin tembaga pun. Aku akan memberimu lebih dari orang-orang malang ini. Kerutan di dahi Sun Su Ping semakin dalam. Dia membanting palu dan berkata, Jadi bagaimana jika kamu meramalkan masa depan? Dengarkan bab berikutnya. Dia mengakhiri bukunya dengan pepatah lama yang tidak akan berubah selama seribu tahun. Dia menjentikan lengan bajunya dan pergi. Di kedai teh, sorak-sorai terdengar, tidak hanya untuk ceritanya, tapi juga untuk integritas pendongeng. Banyak koin tembaga yang dilemparkan ke atas panggung. Muridnya, situ kecil, bergegas ke atas panggung dan mengambil koin sambil membungkuk kepada semua orang seperti monyet kecil, menyebabkan tawa. Aduh, situ kecil menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Darah mengalir dari dahinya dan tanduk perak berlumuran darah jatuh ke atas panggung. Sun Su Ping bergegas membantu muridnya berdiri. Dia menunjuk ke arah si gendut dan berkata dengan marah, kamu. Katakan padaku, ceritakan lebih banyak. Aku punya banyak uang. Pria gendut itu mencibir dan melemparkan sepotong perak ke tangannya. Huff, kalau aku mendukungmu, kamu adalah seorang tokoh. Jika aku tidak mendukungmu, kamu hanyalah pendongeng yang bodoh. Kamu berani mengamuk padaku. Tahukah kamu siapa aku? Aku akan menghancurkanmu sampai mati dengan uang, dasar orang tua. Kurang dari. Pesan pavilion laut. Lebih besar dari bersih. Seberkas cahaya keemasan terbang turun dari lantai atas dan mengenai kepala pria gendut itu. Itu memantul dan mendarat di atas panggung. Itu adalah sebatang emas. Ketika dia melihat lemak itu lagi, dia melihat wajahnya sudah berlumuran darah dan dia langsung pingsan. Tuan Matahari, penjaga toko kami mengundang Anda masuk. Seorang pria kuat entah bagaimana muncul dan muncul di depan Sun Su Ping. Ketika situ kecil melihat emas itu, dia buru-buru menutupi kepalanya dan mengambil emas itu. Dia menggigitnya dan berseru kaget, Tuan, ini benar-benar emas. Potongannya sangat besar. Kepalanya segera berhenti sakit. Dia belum pernah menyentuh emas sepanjang hidupnya. Seorang anak yang tumbuh di toko beratap genteng tidak seberharga emas. Sun Su Ping merasa sedikit sedih. Mendongeng adalah profesi rendahan dan siapapun bisa memarahinya. Dia sudah mengalami hal ini berkali-kali, tapi dia tidak ingin anak ini menderita seumur hidupnya. Dia memutuskan untuk mengubah profesinya. Ketika pikirannya menjadi liar, dia mengikuti pria itu ke kamar pribadi di lantai dua. Dia membuka tirai bambu dan melihat seorang lelaki tua berambut putih dan berkulit kemerahan duduk di sana. Pakaiannya tidak terlalu mewah, tapi jelas terbuat dari bahan terbaik dan nyaman. Dia tidak memancarkan kesombongan apapun, tapi hanya duduk diam, mengeluarkan aura burung bangau di antara sekawanan ayam. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun, dia merasa bahwa, orang mulia, di depannya ini tidak tampak seperti seseorang yang datang ke tempat seperti ini untuk mendengarkan cerita. Kemungkinan besar dia adalah seorang kultifator, jadi dia tidak berani meremehkannya. Dia dengan hormat membungkuk dan berkata, Junior ini adalah Sun Su Ping. Terima kasih atas bantuan Anda. Sun Fubei memandang ke atas dan ke bawah pada pendongeng terkenal ini dalam radius 100 Li. Dia mengangguk sedikit puas dan sekali lagi membenarkan pikiran Li Qing Shan. Jika pendongeng ini berbicara, cerita paling biasa pun akan menjadi lebih jelas dan menarik. Saudaraku, pernahkah kamu mendengar tentang Kludwisab Society? Tidak. Sekarang kamu sudah mendengarnya. Ini bukan tempat untuk bicara. Ikutlah denganku. Sun Fubei berdiri dan berjalan keluar pintu. Situ kecil memegang kepalanya dengan satu tangan dan memegang emas di tangan lainnya sambil menjulurkan kepalanya keluar pintu. Tapi aku hanya tahu cara bercerita. Sun Su Ping terkejut. Dia berjuang untuk membayangkan mengapa, orang mulia, yang bisa dengan santai melemparkan emas, seorang penggarap legendaris, akan mencari pendongeng seperti dia. Kalau begitu, itu sudah cukup. Sun Fubei mengusap kepala Situ kecil. Ada banyak emas. Situ kecil segera merasa kepalanya tidak sakit lagi, dan darahnya berhenti mengalir. Setelah Sun Fubei meninggalkan seratus sekolah pemikiran, dia segera mengumpulkan para manajer toko buku besar dan membuat pengumuman ke berbagai kota dan distrik di prefektur Clear River, merekrut orang-orang. Pada saat yang sama, dia secara pribadi mengunjungi pendongeng dan penyanyi paling terkenal di prefektur Clear River. Menurut rencana Li Qingxian, kegunaan terbesar orang-orang ini bukanlah dalam mendongeng dan menyanyi, tetapi sebagai mentor yang akan meneruskan pengalaman mereka dan menjadi inti dari masyarakat Kludwisep. Pada saat yang sama, dia menemukan sebuah perkebunan di sudut kota prefektur yang berfungsi sebagai markas besar masyarakat Kludwisep. Di bawah dorongan kekuasaan dan kekayaan absolut, masyarakat Kludwisep yang diimpikan Li Qingxian dengan cepat terbentuk. Namun, dia masih tidak tahu kapan ia bisa melepaskan kekuatannya dan berapa banyak kekuatan yang bisa dikeluarkannya. Saat Sun Fubei berlari berkeliling, Li Qingxian tiba di Pulau Mekanisme Ilahi dari Aliran Mohisme, bersiap untuk menghadiri pelajaran pertamanya setelah datang ke seratus aliran pemikiran. Hao Pingyang dan Zhang Lanshing menunggu di sana di bawah pintu melengkung besar yang ikonik di Pulau Mekanisme Ilahi. Pulau itu dipenuhi dengan berbagai mesin aneh dan bangunan tinggi. Sekelompok boneka kuda kayu berlari kencang, dipenuhi dengan vitalitas yang aneh. Mereka memasuki sebuah bangunan megah yang berbentuk seperti cangkang keong, bagi Li Qingxian tampak seperti sampah. Ia juga berputar ke atas, berhenti di sekitar lantai dua atau tiga sebelum memasuki ruangan di tengah spiral. Ruangan melingkar itu tampak seperti cangkang keong yang terbalik. Bentuknya seperti tangga. Banyak orang sudah duduk di sana, menunggu, mengobrol dalam kelompok yang terdiri dari tiga atau lima orang. Selain murid-murid Mohisme yang berseragam hijau tinta, banyak juga murid-murid dari sekolah lain yang berseragam warna dan corak lain. Meskipun jubah hijau berwarna bambu milik Li Qingxian adalah satu-satunya dari jenisnya, jubah itu tidak menonjol di antara kerumunan. Namun, semua praktisiki memiliki telinga dan mata yang tajam. Melihat sekilas ke atas, topik diskusi akan berubah secara diam-diam. 302. Suara mengejek datang dari kerumunan. Li Qingxian mengangkat alisnya dan menoleh ke belakang untuk melihat siapa yang berani memprovokasi dia. Apakah itu murid tau dari pendeta tau tua yang ceroboh itu? Ataukah seorang murid Buddha yang tidak puas dengan Little N? Yang dia lihat hanyalah seorang pemuda berpakaian putih berpakaian seperti seorang sarjana konfusianisme dengan dua gadis cantik di sampingnya. Hem, seorang murid konfusianisme. Siapa kamu? Beritahu saya nama Anda. Cu Tian mendengus. Jangan berpura-pura tidak mengenalku. Aku Cu Tian. Li Qingxian menganggapnya agak familiar. Dia tiba-tiba teringat. Bukankah ini jenius yang memiliki konstitusi lima elemen selama uji atribut? Namun, mereka belum pernah berinteraksi satu sama lain sebelumnya, jadi tidak peduli bagaimana dia memandangnya, dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah menyebabkan Cu Tian kehilangan seribu batu roh. Bahkan jika dia mengetahuinya, dia akan memarahinya dan mengatakan bahwa dia pantas mendapatkannya. Melihat pihak lain datang dengan niat buruk, Cu Tian tidak repot-repot bersikap sopan dan berkata, saya selalu terlalu malas untuk mengingat nama-nama kentang goreng kecil. Mata Cu Tian melebar karena marah. Tidak ada yang berani meremehkannya seperti ini sejak dia masih muda. Baiklah, Li Kingshan, Tuan Muda ini datang untuk mempermalukanmu sedikit. Jika kamu menerimanya dengan patuh, biarlah. Membuat Tuan Muda ini bahagia adalah berkahmu, namun kamu masih cukup berani untuk melompat dan berbicara. Kembali, Anda tidak tahu masalah apa yang telah Anda sebabkan. Saya melihat bahwa Anda berbakat. Sekarang, akui kesalahanmu dan panggil aku bos, dan kita akan menjadi saudara. Li Kingshan tercengang dengan apa yang didengarnya. Dia tidak pernah mengira akan ada orang aneh seperti itu di dunia. Bahkan amarahnya pun lenyap. Dia mengerutkan kening pada Cu Tian sebelum beralih ke Hao Pingyang. Apakah ada yang salah dengan kepala orang ini? Hao Pingyang dan Zhang Lan Xing juga terkejut. Mereka tidak menyangka Cu Tian, salah satu dari tiga jenius teratas dalam ujian masuk, memiliki sesuatu yang salah dengan kepalanya. Li Kingshan adalah murid utama sekolah novel. Meskipun dia telah menarik banyak hinaan dan permusuhan, mereka yang datang ke sini semuanya adalah murid baru. Siapa yang akan membuat musuh hanya untuk kesenangan sesaat? Itu bodoh. Tapi jenius Cu Tian ini tidak memiliki pertimbangan seperti itu. Dia mengatakan sesuatu yang bahkan mengejutkan para penonton. Gadis muda di samping Cu Tian cemberut dengan genit, beraninya kamu mengatakan itu tentang kakak Tian kita, tahukah kamu bahwa kakak Tian kita adalah? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Li Kingshan telah menarik Hao Pingyang menjauh seolah dia sedang bersembunyi dari orang gila, yang segera membuat wajahnya merah padam. Cu Tian dengan marah berkata, Li Kingshan berhenti di situ. Apakah kamu takut pada tuan muda ini? Jika anda takut, hubungi saya bos. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Li Kingshan berkata, Hanya ada satu orang dalam hidupku yang pantas aku memanggilnya Lauda. Itu tampak seperti omong kosong. Tinggal jauh dari saya. Jangan kira aku tidak berani menginjakmu hanya karena kamu berengsek. Pertengkaran keduanya pun sempat menarik banyak penonton. Begitu kata-kata ini diucapkan, kerumunan orang tertawa terbahak-bahak. Hao Pingyang tertawa. Metafora yang luar biasa. Hua Chenglu dan Yu Zijian juga berdiri di satu sisi. Mereka juga telah menerima bimbingan dari seniornya. Dari berbagai kursus pengantar menempa artefak, profesor dari sekolah Mohisme ini mengajarkan mereka yang terbaik. Hua Chenglu tersenyum. Li Kingshan masih sama seperti saat pertama kali bertemu dengannya. Dia sangat sombong. Cu Tian tidak pernah berpikir dia akan menjadi bahan tertawaan. Dia sangat marah. Tepat ketika dia hampir kehilangan kesabarannya, seseorang berseru, profesor ada di sini. Semua murid kembali ke tempat duduk mereka. Meskipun Cu Tian dipenuhi dengan kebencian, dia tidak cukup berani untuk memulai perkelahian di depan profesor. Ratusan aliran pemikiran tampak terbuka dan bebas, namun bukannya tanpa aturan. Adapun aturan itu, mereka ditegakkan oleh aliran legalisme, yang terkenal dengan hukumnya yang ketat. Hao Pingyang dan Zhang Lanshing menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan selamat tinggal. Mereka bisa dikatakan sebagai murid senior aliran Mohisme, jadi mereka jelas tidak bisa membuang waktu. Kemudian, dia datang untuk mendengarkan pelajaran dasar ini, mengatakan bahwa dia akan menjemputnya setelah kelas selesai dan membawanya berkeliling pulau mesin ilahi. Li Qingshan bahkan tidak melirik Cu Tian lagi. Dia menemukan tempat duduk di belakang dan duduk. Seluruh ruang kuliah berbentuk seperti pusaran air besar. Dia duduk di tepi pusaran air. Kebiasaan ini berasal dari kehidupan masa lalunya, yang membuatnya sedikit menghela nafas. Namun, begitu dia duduk, sebuah ruang kosong segera muncul di sampingnya. Secara khusus, seorang murid perempuan dari aliran konfusianisme merasa jijik. Dia bersembunyi tujuh atau delapan langkah jauhnya. Li Qingshan tersenyum dan tidak keberatan sama sekali. Tiba-tiba, dia mendengar suara Cu Tian. Sekarang kamu tahu siapa yang berengsek itu? Li Qingshan mengerutkan kening. Ada hembusan aroma di sampingnya, dan Qian Rongzi duduk di sampingnya. Dia tersenyum. Pakaian bagus. Cu Tian terkejut. Qian Rongzi adalah wanita yang dia sukai. Dia langsung merasa seperti telah dihianati, jadi dia memalingkan wajahnya dengan marah. Apa itu? Li Qingshan tidak membuang muka. Seorang lelaki tua kurus berambut abu-abu masuk dengan beberapa kotak di pelukannya. Dia berdiri di tengah pusaran air, di mimbar melingkar. Setelah itu, dia mulai minum teh sendiri. Semua orang terkejut, tapi tidak ada satupun yang berani saling berbisik. Mereka berbicara dengan ki mereka yang sebenarnya. Qian Rongzi bertanya, di mana Little Anne? Kenapa dia tidak bersamamu? Sepertinya hubungan kita belum baik. Kita bisa membicarakannya. Qian Rongzi mengungkapkan ekspresi sedih. Li Qingshan tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Dia sedang mempelajari Cloud Book Test Seven Lords dari Mabuyi di sekolah Yin Yang. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan dengan cepat. Li Qingshan bisa meremehkan apa yang disebut provokasi jenius cutian dan segera membalasnya. Namun, ketika dia berbicara dengannya, dia harus meningkatkan kewaspadaannya. Dia tidak ingin bermusuhan dengannya karena masalah sekecil itu. Terlebih lagi, dia merasa kepeduliannya terhadap Little Anne tidak palsu. Bahkan jika cutian mengertakan gigi karena kebencian, dia tidak peduli. Namun, jika suatu hari dia merasakan permusuhan dari wanita itu, maka dia hanya bisa membunuhnya. Terima kasih, Wei Zhongyuan, apakah kamu punya waktu? Sangat mendesak. Qian Rongzi menopang pipinya dengan satu tangan. Balas dendam harus dilakukan lebih awal. Aku tidak memintamu untuk membunuhnya sekarang. Aku masih perlu membuat rencana. Pembalasan dendam, milikmu atau milikku? Tentu saja itu milikku. Qian Rongzi menyentuh pipi mulusnya. Tamparan itu, dia ingin membalasnya sepuluh kali, seratus kali lipat. Dia berkata dengan santai, saya tidak sabar untuk memberitahu wakil pemimpin sekte Wei Yi secara detail bagaimana saya menyiksa Wei Yi Yingji sampai mati sedikit demi sedikit. Lalu, saya menggunakan metode yang sama padanya lagi. He he, tidak ada yang lebih menyenangkan dalam hidup selain ini. Mengikuti prinsip bahwa musuh dari musuhku adalah temanku, Li Qingshan menarik nafas dalam-dalam dan menahan keinginan untuk mengutuk. Benar-benar cabul. Qian Rongzi sepertinya menikmati ekspresi Li Qingshan dengan sangat gembira. Seolah-olah suara dalam hatinya akhirnya menemukan seseorang untuk didengarkan, dan orang itu tidak punya pilihan selain mendengarkan. Sebagai imbalannya, aku bisa membantumu menyelidiki latar belakang cutian. Dia tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Ada juga instruktur wanita yang berniat menyakiti Little N. Kita akan membicarakannya ketika saatnya tiba. Orang tua itu mulai berbicara. Li Qingshan berkata dengan santai. Dia tidak setuju atau menolak. Bagaimanapun, Wei Zhongyuan harus mati. Adapun instruktur wanita itu, dia akan membunuhnya jika dia bertemu dengannya. Ini juga akan sedikit menyenangkan baginya. Namun, dia tidak tahu bahwa pemikiran seperti ini tidak ada bedanya dengan orang mesum di mata orang biasa. Di podium, Sang Profesor akhirnya berhenti meminum tehnya. Dia mengungkapkan ekspresi puas dan terbatuk dua kali. Rekan-rekan tahu, lelaki tua ini adalah Meng Siki. Keduanya berhenti berbicara dan fokus pada ceramah. Profesor bernama Meng Siki itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi begitu dia mengatakannya, rasanya seperti sungai yang meluap. Dari asal mula pemurnian hingga perkembangan pemurnian, suaranya bergema di ruang kuliah seperti pusaran air, dengan jelas memasuki telinga semua orang. Beberapa orang mengatakan bahwa pemurnian dan alkimia adalah jalur eksternal. Itu benar, tetapi justru jalur eksternal inilah yang memungkinkan Anda semua duduk di sini dengan damai dan tidak khawatir tentang invasi iblis jahat. Adapun iblis jahat yang hanya mengolah internal jalan setapak, mereka hanya bisa mundur dan bersembunyi di kedalaman pegunungan. Ini adalah pertama kalinya Li Qingshan berhubungan dengan dao pemurnian, jadi dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Meng Siki ini memang seperti yang dikatakan Sang Lanshing. Ceramahnya sangat bagus, penuh jenaka dan menawan. Meskipun budidayanya hanya pada kirefinemen level 8, dia dapat dianggap ahli di bidang pemurnian. Setelah menjelaskan secara kasar sejarah dan makna pemurnian, Meng Siki mulai mengajarkan dao pemurnian yang sebenarnya. Li Qingshan terpesona dengan ceramahnya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dao pemurnian sebenarnya sangat mendalam. Dari modifikasi awal dan perpaduan bahan hingga penyisipan jimat roh dan prasasti formasi roh, setiap langkah sangatlah sulit. Terlebih lagi, dia tidak menyangka, jalur eksternal, ini memiliki hubungan yang begitu erat. Jimat roh pemurnian dan jimat dao jimat tidaklah sama, tetapi pada dasarnya keduanya sama. Jimat adalah jenis teks yang digunakan untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi. Ada hampir seribu jimat umum dan efek yang dihasilkannya tidak terhitung jumlahnya. Dalam proses pemurnian senjata, penyisipan jimat roh merupakan langkah yang sangat diperlukan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman tentang dao jimat. Senjata roh di atas adalah senjata dharma. Formasi roh harus ditorehkan untuk menghasilkan efek yang lebih kuat dan rumit. Praktisiki secara alami tidak memiliki kemampuan itu. Namun, jika seseorang ingin menjadi ahli sejati dalam memurnikan senjata, diperlukan pemahaman dasar tentang formasi roh. Li Qingshan tahu bahwa dia harus merevisi ceramahnya. Namun, dia merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan di hatinya, seolah dia telah menemukan arah dalam kegelapan. Setelah mengajar selama dua jam, Meng Siki kembali ke hal paling dasar dalam memurnikan senjata, mengubah kondisi material. Seorang pandai besi yang baik harus melalui banyak langkah untuk menyempurnakan pedang. Dasar-dasarnya adalah menempa, memalu, dan memadamkan. Mereka membutuhkan tungku, palu besar, palu kecil, penghembus, tangki air, batu asah, dan banyak lainnya. Namun, bagi kami, tripod senjata saja sudah cukup. Bahkan, kami tidak membutuhkan tripod. Usai ceramah, dia mengambil kotak kayu yang dibawanya. Ada banyak balok kayu kecil berbentuk persegi yang tersusun rapi di dalamnya. Dia membiarkan murid-murid di barisan depan meneruskannya ke belakang. Meng Siki meminta mereka mengubahnya menjadi bola tanpa merusak butiran kayu sebanyak mungkin. Bahan balok kayunya adalah kayu pinus. Relatif lembut dan mudah diubah bentuknya. Jika seseorang ingin belajar memurnikan senjata, dia harus bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengubah bentuk materialnya. Li Qingshan juga mendapat balok kayu pinus dan segera mulai berlatih. Dia perlahan-lahan menyuntikkan ki aslinya ke dalamnya dan mengikuti metode yang diajarkan Meng Siki kepadanya untuk membiarkan ki aslinya secara bertahap menyatu dengan balok kayu. Dengan ki sejati yang sangat murni dan sifat ki sejati air gui yang lembut dan mudah dimanipulasi, dia berhasil dalam langkah ini untuk pertama kalinya. Ketika dia mulai mengubah ki aslinya, bentuk balok kayu juga terpelintir dan berubah sedikit. Seolah-olah itu bukan lagi kayu. Itu juga menjadi air dengan ki sejati air gui. 303. Keyakinan Li Qingshan meningkat. Setelah sekian lama mencoba, akhirnya ia melepaskan delapan sudut tajam balok kayu pinus tersebut, namun butiran kayunya patah inci demi inci. Benar-benar berantakan. Di saat panik, dia mau tidak mau menyuntikkan lebih banyak teruki ke dalamnya, dan balok kayu itu segera hancur berkeping-keping. Dia kemudian melihat ke arah Kian Rongzi yang ada di sampingnya. Dia tidak lebih baik darinya. Kian Rongzi dengan santai menghancurkan balok kayu pinus dan tersenyum. Sepertinya tidak ada di antara kita yang jenius. Tapi itu tidak terlalu buruk. Li Qingshan percaya bahwa selama dia sedikit lebih stabil, keseluruhan bola tidak akan menjadi masalah. Namun, ia tetap harus hati-hati merasakan cara menjaga serat kayu pinus. Ada juga banyak praktisiki yang mencoba dalam waktu lama tetapi bahkan tidak dapat mencapai langkah pertama dalam menggabungkan ki dan objek. Secara alami, mereka tidak bisa mengubah bentuk kayu pinus sedikitpun. Jika mereka terlalu cemas, mereka pasti akan memecahkan balok kayu tersebut. Meng Siki mengejek, Jika kamu bahkan tidak bisa melakukan ini, itu membuktikan bahwa kamu tidak memiliki bakat dalam menempah. Kamu tidak perlu mendengarkan lagi. Hemat waktumu. Beberapa praktisiki merasa bangga dan sombong. Terlebih lagi, Profesor Meng ini hanya berada di alam pemurnian ki. Beberapa dari mereka berdiri dan keluar. Kemudian, Meng Siki tersenyum dan berkata, Sebenarnya, saya juga gagal dalam pukulan pertama saya. Semua orang tercengang. Meng Siki berkata, Kesombongan adalah hambatan terbesar untuk belajar. Jika Anda bahkan tidak memiliki sedikit kesabaran, Anda benar-benar tidak perlu belajar menempah. Jangan lupa, kerja keras akan menutupi kekurangan Anda. Baiklah, tingkatkan hasilmu agar aku bisa melihatnya. Banyak bola kayu pinus yang diangkat. Tentu saja, jika mereka terlalu rendah, mereka akan terlalu malu untuk mengeluarkannya. Tatapan Meng Siki tertuju pada tangan cutian. Bola kayu di tangannya berbentuk bulat sempurna dengan butiran bening. Tidak ada retakan sama sekali, seolah diukir dari balok kayu. Rekan Daois, silakan berdiri. Siapa namamu? Cutian. Bagus sekali. Cutian dengan bangga menikmati tatapan kagum semua orang. Dia berpikir, Tentu saja, saya jenius. Kerja keras menutupi kekuranganku. Dia tidak lupa melihat Li Kingshan. Kian Rongzi mengirimkan suaranya, aku akan mengatakannya. Saat ini, jarang melihat musuh yang lugu dan imut seperti itu. Li Kingshan tersenyum, tapi dia tidak tahu apakah dia mengerti. Tidak ada jeda di antara keduanya. Meng Siki baru berhenti berbicara ketika cerama 4 jam itu berakhir. Dia mengusap bagian belakang lehernya dan meregangkan tubuh. Dia berkata, Kita sudah sampai di sini hari ini. Saya semakin tua. Saya merasa lelah setelah berdiri beberapa saat. Dia memutar lehernya, dan dengan suara retakan yang tiba-tiba, kepalanya jatuh dari bahunya dan berguling dari podium. Darah merah mengucur seperti air mancur kecil. Ruang kelas yang hangat ini tiba-tiba berubah menjadi lokasi pembunuhan yang mengerikan. Ruang kuliah dipenuhi dengan teriakan kejutan. Murid perempuan konfusianisme yang memiliki ekspresi jijik di wajahnya terhadap Li Kingshan menjerit. Ekspresi cutian berubah. Dia tidak menyangka akan menyaksikan pembunuhan pada hari pertamanya di 100 sekolah pemikiran. Terlebih lagi, dengan budidayanya, tidak ada yang melihat siapa yang melakukannya. Bagaimana dia melakukannya? Dia secara naluriah melepaskan senki pelindungnya. Di ruang kuliah, semua orang dalam bahaya. Tubuh Meng Siki masih berdiri tegak. Kepala yang tergeletak di tanah berkata, Aya, aku menggunakan terlalu banyak kekuatan. Tubuh tanpa kepala itu turun dari podium. Tubuh tanpa kepala itu berjalan turun dari podium, mengambil kepalanya, dan meletakkannya kembali di bahunya. Ruang kuliah sangat sunyi. Semua orang tercengang. Li Kingshan terkikik. Dia tidak pernah menyangka profesor dari aliran Mohisme ini memiliki selera humor yang begitu aneh. Jika dia menggunakan boneka untuk mengajar, biarlah. Dia tidak hanya menggunakan boneka untuk mengajar, dia bahkan menggunakan trik ini pada akhirnya. Dia sudah lama menyadari bahwa orang yang mengajar di podium bukanlah orang yang hidup sama sekali. Itu sama sekali bukan orang hidup, tapi boneka. Meskipun terlihat persis seperti manusia dan mengeluarkan aura seorang praktis Siki, bau yang dikeluarkannya sangat aneh. Minum teh dan batuk semuanya menimbulkan kesan yang salah. Itu bisa menipu kebanyakan orang, tapi tidak bisa menipu ke enam indranya. Darah yang dimuntahkan pada akhirnya bukanlah darah manusia sama sekali. Namun, sungguh menakjubkan bahwa keterampilan boneka sekolah Moh begitu luar biasa. Pelajaran ini pasti meninggalkan kesan mendalam pada murid baru sekolah Moh. Melihat Kian Rongzi lagi, dia terlihat normal. Meskipun dia tidak memiliki enam indera setajam miliknya, dia akan terkejut jika dia tidak bisa melihatnya. Agar cutian dipuji seperti ini oleh boneka, sangat sulit bagi orang untuk mengaguminya. Boneka Meng Siki berkata, pengamatan yang tajam dan teliti serta pemikiran yang tenang dan rasional lebih penting dalam jalur penempaan daripada mengubah balok kayu menjadi bulat. Hal ini dapat dicapai oleh siapapun yang memiliki lebih banyak latihan. Namun, jika seseorang kurang sebelumnya, akan sulit baginya untuk menjadi ahli penempaan. Suasana ruang kuliah santai, dan gelak tawa terdengar di mana-mana. Meskipun mereka tahu bahwa mereka telah dibodohi, Meng Siki, yang bersembunyi di suatu tempat, telah memenangkan kekaguman semua orang. Namun, banyak wajah kultifator wanita yang masih pucat. Cutian menarik kembali Zenki pelindungnya. Wajahnya merah. Dia merasa kata-kata Meng Siki sengaja ditujukan padanya. Boneka Meng Siki menggunakan tangannya untuk menunjukkan kepada para murid yang baru saja menunjukkan keterkejutan. Dia bertanya kepada mereka bagaimana mereka bisa tahu bahwa dia adalah boneka. Li Qingshan tidak percaya bahwa boneka itu memiliki kemampuan berpikir, tetapi ia memiliki kemampuan untuk menilai, seperti bola mana yang lebih bulat dan ekspresi orang yang tidak banyak berubah. Semua ini seharusnya mengikuti prosedur tertentu. Dibandingkan dengan pertempuran, ini bukanlah hal yang sulit. Sepasang mata yang tidak berbeda dengan mata orang sungguhan seharusnya menjadi kuncinya. Saat giliran Li Qingshan tiba, Li Qingshan berdiri. Mulutnya bergerak beberapa kali, tapi dia tidak mengeluarkan suara apapun. Setelah itu, dia duduk. Profesor boneka itu berkata dengan sangat tulus, Terima kasih. Li Qingshan tersenyum. Tampaknya, dia benar. Terdengar suara tawa. Hua Chenglu bersorak dalam hati. Baru saja, dia akhirnya membalas dendam karena telah dibodohi. Selain berani, orang ini juga pintar. Dia tidak bisa tidak memikirkan malam hujan di kota Leksait, raungan nenek simen, dan bagaimana dia menggenggam tangannya dengan sangat anggun di gang gelap dengan jubah jeraminya. Ingatan kabur ini tiba-tiba menjadi jelas. Biarpun pria seperti dia bernasib buruk dalam hidup dan secara tidak sengaja bergabung dengan sekolah novel, dia tetap bisa mencapai sesuatu. Setelah bertanya kepada semua orang, boneka Meng Siki membungko dalam-dalam. Terima kasih atas saranmu. Dia menunjuk ke kepalanya. Saya sudah menyimpannya di sini. Saya akan terus memperbaikinya ketika saya kembali. Sekarang, saya akan memberikan setiap murid sekotak kayu pinus sebagai hadiah. Para murid yang melihat melalui boneka itu berjalan ke peron satu persatu dan menerima kotak mereka. Berlatih lebih banyak. Boneka Meng Siki mengulangi kalimat ini. Ketika tiba giliran Li Qing Shan, dia ingin menerima kotak itu, tetapi profesor boneka itu meraihnya dengan kuat. Aku mungkin boneka, tapi kamu tidak bisa membodohiku. Li Qing Shan tahu bahwa orang yang berbicara dengannya bukan lagi boneka di hadapannya. Dia tersenyum. Ya, profesor. Boneka Meng Siki melepaskan tangannya dan menepuk bahu Li Qing Shan. Aku pernah mendengar tentangmu dari Pingyang. Sering-seringlah datang di masa depan. Li Qing Shan menyimpan buku catatannya dan berjalan keluar dari gedung tinggi seperti Keong. Hari sudah senja. Sebelum dia menyadarinya, satu sore telah berlalu. Sambil memegang kotak kayu kecil itu, dia merasa sangat puas. Ini adalah pelajaran pertamanya, dan dia akhirnya mengambil satu langkah maju. Hao Pingyang dan Zhang Lanshing sedang menunggu di bawah lampu jalan di seberang jalan. Ya, itu adalah lampu jalan. Tiang panjang itu menyalakan lampu kuning redup yang menerangi sebagian besar jalan. Sudah ada serangga kecil yang tertinggal di bawah cahaya. Li Qing Shan berhenti di situ. Li Qing Shan hendak berjalan ketika sebuah teriakan datang dari belakangnya, menarik perhatian banyak orang. Saya hampir melupakan orang ini. Li Qing Shan berbalik dan berkata kepada Cu Tian, Nak, apa yang kamu inginkan? Akademi seratus sekolah dengan tegas melarang perkelahian pribadi. Orang yang menyerang lebih dulu akan dihukum lebih berat lagi, dan itu tidak akan cukup jika mereka hanya menderita sakit fisik. Mereka masih bisa berperan sebagai pahlawan di depan orang lain. Hukumannya adalah batu spiritual yang sebenarnya. Li Qing Shan awalnya mengharapkan lingkungan yang stabil seperti ini, tapi sekarang dia sedikit tidak senang. Jika mereka berada di hutan belantara, dia akan naik dan mencubit anak ini sampai mati. Dia ingin melihat kartu truf apalagi yang dia miliki selain tubuh lima elemen dan apakah kartu tersebut lebih kuat darinya. Cu Tian berkata, Saya ingin menantang Anda untuk bertaruh. Apakah Anda berani menerimanya? Li Qing Shan sangat terkejut. Ada hal yang bagus. Cu Tian dikejutkan oleh ekspresi Li Qing Shan. Jantungnya berdebar seperti drum, tapi dia segera tenang. Li Qing Shan baru berada di lapisan ke-6 pelatihan Qi. Bahkan jika dia mengetahui teknik pemurnian tubuh, tidak ada yang perlu ditakutkan. Apakah kamu menerima atau tidak? Oke, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Katakan padaku. Seni bela diri, tentu saja. Atau kamu ingin melihat siapa yang lebih tidak berguna? Kalau begitu, aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Haha. Cu Tian tertawa beberapa kali, tetapi ketika dia menyadari bahwa tidak ada yang menjawab, dia berhenti. Li Qing Shan berkata, Oke, tidak masalah. Waktu, tempat, dan taruhan. Cu Tian berkata, tempat itu secara alami adalah lapangan seni bela diri besar di Pulau Perang Besar di sekolah militer. Taruhannya adalah seribu batu spiritual, tidak, dua ribu batu spiritual. Waktunya, waktunya akan menjadi tiga bulan dari sekarang. Dia tidak menginginkan apapun selain memberi pelajaran pada Li Qing Shan saat ini, tetapi mau tak mau dia merasa tidak nyaman. Itu sebabnya dia menundanya menjadi tiga bulan dari sekarang. Setelah dia datang ke sekolah konfusianisme, dia menerima telapak tangan lima elemen yang diajarkan secara pribadi oleh Liu Changqing, yang memungkinkan dia untuk mengembangkan lima jenis ki sejati pada saat yang bersamaan. Tiga bulan sudah cukup baginya untuk mencapai kesuksesan kecil. Pada saat itu, belum lagi pelatihan ki lapisan ke enam, bahkan lapisan ke sembilan atau ke sepuluh pun tidak akan menjadi masalah. Di sisi lain, kemajuan Li Qing Shan di sekolah novel pasti lambat. Dengan ini, dia tidak perlu menggunakan sesuatu seperti itu untuk mendapatkan peluang kemenangan mutlak. Mau tak mau dia merasa sedikit berpuas diri atas kecerdasannya, tetapi dia juga khawatir Li Qing Shan tidak akan menerimanya. Baiklah, tiga bulan dari sekarang, Li Qing Shan langsung menyetujuinya. Yang paling dia kurangi saat ini adalah waktu. Dalam tiga bulan, pada dasarnya dia akan mampu mencerna semua pil yang dia kumpulkan di kantong seratus harta karunnya. Itu sudah cukup baginya untuk meningkatkan kekuatannya sebagai dasmon dan kultifator manusia. Kata-kata cutian tepat seperti yang dia inginkan. Hanya dengan beberapa kata, mereka menyetujui taruhan tersebut. Li Qing Shan berbalik dan pergi. Hei, Li Qing Shan, Hua Chenglu bergegas mendekat dan mengerutu, mengapa kamu tidak menyapaku ketika kamu melihatku? Begitu banyak hal yang telah kamu lalui bersama saat itu. Yu Zijian berkata, kakak Li. Cutian melihat dua wanita cantik mendekati Li Qing Shan, dan kecemburuannya semakin membara. Hua Chenglu diam-diam berkata, kamu tidak bisa melawannya. Kamu pasti tidak akan bisa menang. Mengapa? 304. Ini adalah pertama kalinya Li Qing Shan mendengar istilah ini. Dia merentangkan tangannya dan berkata, karena aku sudah setuju, siapa peduli apa itu. Set, tidak mudah bertarung di seratus aliran pemikiran. Kurang dari. Hua Chenglu mengangkat jari telunjuknya ke bibir. Melihat banyak orang memperhatikan mereka, Li Qing Shan berbisik, ini bukan tempat yang baik untuk berbicara. Teman saya meminta saya pergi ke gedung Bai Wei. Sebaiknya saya pergi. Aku mendengarnya dari kakakku. Kaum legalis mengadakan pertemuan malam ini, jadi aku tidak akan pergi. Pokoknya, berhati-hatilah. Hao Ping Yang berkata, apakah itu saudara perempuan Komandan Hua? Saya tidak menyangka kamu begitu akrab dengan keluarga Hua. Mereka semua orang baik. Zhang Lan Xing dengan cemas berkata, apakah kamu benar-benar ingin melawan Cu Tian? Haha, anak itu sedang mendekati kematian. Hao Ping Yang sangat percaya diri pada Li Qing Shan. Saat itu, ketika dia baru berada di lapisan kedua pelatihan Qi, dia sudah sangat kuat. Sekarang dia berada di lapisan ke-6 pelatihan Qi, mengapa dia takut pada anak-anak yang levelnya sama dengannya? Li Qing Shan tersenyum dan berkata, ayo, kita makan. Meski kata, reinkarnasi makhluk surgawi, membuatnya agak khawatir. Di Menara Seratus Rasa, Xiao Chen menatap danau ular naga di bawah matahari terbenam. Dia minum sampai mabuk, langit sudah gelap, dan dia kembali ke Pulau Kludwisep. Saat Liu Chuan Feng sedang menggigit penanya, tenggelam dalam pikirannya, sebuah lampu di atas meja bersinar terang, menerangi seluruh ruangan. Kamu ingin berduel dengan seseorang? Li Qing Shan melepas sepatunya di koridor dan duduk di atas meja. Ya, coba saya lihat. Bagaimana kabarnya? Liu Chuan Feng sedang mempersiapkan novel barunya. Tentu saja tidak akan ada bagian erotisnya, sehingga bisa disebarkan melalui berbagai saluran. Ini baru permulaan. Huh, apa bagusnya duel? Lebih baik tinggal di rumah dan menulis novel. Liu Chuan Feng segera mengambil kembali naskah itu. Jika aku menang, aku akan mendapat 2.000 baturoh. Bunuh dia. Ngomong-ngomong, tahukah kamu apa itu reinkarnasi dewa? Liu Chuan Feng berkata, Mengapa kamu bertanya? Cutian itu tampaknya adalah reinkarnasi dari makhluk surgawi. Li Qing Shan mengeluarkan sepotong kayu pinus, menyuntikannya dengan ki asli, dan melanjutkan pemurniannya. Apa? Tidak setuju. Alasan. Kau tahu bahwa selalu ada langit di balik langit, kan? Yang disebut makhluk surgawi adalah mereka yang berada di luar langit. Karena berbagai alasan, mereka menemui ajalnya, namun roh mereka tidak lenyap, dan mereka bereinkarnasi ke dalam dunia ini. Dunia. Mereka dilahirkan dengan penampilan yang aneh, dan tulang mereka jernih, dan nasib mereka dalam. Terlebih lagi, begitu mereka tercerahkan, mereka menjadi lebih kuat. Reinkarnasi seorang deva. Tidak heran, Li Qing Shan merenung. Dia telah melihat banyak praktisiki, baik mereka teman atau musuh, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang seperti Cutian. Dengan temperamen dan kecerdasan Cutian, benar-benar tidak terbayangkan bahwa dia bisa mencapai pelatihan kilapisan ke-6 di usia yang begitu muda. Ternyata dia adalah seorang transmigran sama seperti dia. Dunia ini begitu luas, dan ada banyak sekali orang yang mengalami pertemuan dan peluang yang tidak disengaja. Dia bukan satu-satunya, dan dunia di luar langit bukan miliknya sendiri. Liu Chuan Feng berkata, kamu tidak perlu takut kehilangan muka. Duel antara murid dari dua keluarga memerlukan persetujuan dari kepala kedua keluarga. Tidak apa-apa selama saya bersikeras untuk tidak setuju. Tidak, kamu harus setuju. Li Qing Shan meremukan kayu pinus di tangannya. Anda. Jangan khawatir, aku akan menang. Li Qing Shan mengambil kayu pinus lainnya. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa mengalahkan burung bodoh, tidak peduli dari siapa dia bereinkarnasi. Namun, dia tidak akan gegabuh. Meningkatkan level pelatihan kinya secara alami adalah hal yang paling penting, dan dia masih memiliki kartu truf. Liu Chuan Feng tidak bisa menghalanginya, jadi dia hanya bisa setuju. Setelah beberapa kata lagi, Li Qing Shan meminjam tablet pinggang Liu Chuan Feng dan pergi ke formasi budidaya. Cahaya spiritual yang samar menerangi seluruh tubuhnya. Dia mengeluarkan artefak spiritual tingkat tertinggi, kaligrafi pedang kursif, dari 100 kantong harta karunnya. Ini adalah kartu truf terkuat yang bisa dia gunakan dalam wujud manusianya. Bahkan sebelum dia membentuk lautan Qi, kekuatan kaligrafi pedang kursif tingkat tertinggi ini sudah menakutkan. Itu sudah cukup untuk mengancam praktisi Qi lapisan ke-9. Kurang dari. Lebih besar dari net. Sekarang setelah dia memadatkan lautan Qi-nya, ini adalah perubahan kualitatif yang sangat penting bagi praktisi Qi. Qi sebenarnya di tubuhnya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia benar-benar dapat menyempurnakannya, dia percaya bahwa tidak ada praktisi Qi yang mampu menahan serangan ringan darinya. Pada saat itu, tidak peduli kartu truf apa yang dimiliki cutian, dia hanya perlu menggunakan kaligrafi pedang kursif untuk memberinya pelajaran. Awalnya, kaligrafi pedang kursif tingkat tertinggi pasti tidak bisa diperlihatkan kepada orang lain. Itu seperti seorang anak kecil yang memegang emas dan berjalan melewati pasar yang sibuk. Namun sekarang, seiring dengan meningkatnya kekuatannya dan lingkungan 100 aliran pemikiran menjadi lebih stabil, berbagai kepala keluarga kemungkinan besar tidak akan datang untuk merebutnya darinya. Sekalipun mereka mempunyai pemikiran seperti itu, mereka harus mempertimbangkan konsekuensinya. Bagaimanapun, dia sekarang adalah murid kepala, dan N kecil adalah seorang jenius tiada taraf yang diakui oleh berbagai kepala keluarga dan murid kepala sekolah Buddha. Rasanya seperti seorang anak kecil yang akhirnya tumbuh menjadi remaja, berjalan dari pasar yang sibuk menuju sekolah. Keamanannya meningkat pesat, dan dia memiliki kepercayaan diri untuk dipamerkan kepada orang lain. Li Qingshan membentangkan kaligrafi pedang kursif dan menatap tebasan pedang yang saling bersilangan. Dia menyatukan jari-jari tangan kanannya seperti pedang dan tanpa sadar mengikuti gerakan pedang, menari-nari beberapa kali. Meskipun dia tidak dapat memahami maksud pedang di dalam dirinya dengan segera seperti Xiao An, dia perlahan-lahan merasa seperti telah mendapatkan sesuatu. Dibandingkan saat dia pertama kali mendapatkan kaligrafi pedang kursif di sarang bandit gunung, wawasan dan pengalamannya telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Dia secara bertahap dapat memahami banyak hal yang tidak dapat dia pahami. Li Qingshan memberi isyarat sebentar dan memutuskan untuk memulai bisnisnya terlebih dahulu. Dia memegang kedua sisi gulungan itu dengan kedua tangan, dan ki sejati air gui di lautan kinya segera melonjak, bergegas menuju kedua lengannya dan mengalir ke kaligrafi pedang kursif. Sapuan kaligrafi pedang kursif menyala satu per satu. Jumlah mereka lebih banyak dan lebih terang dibandingkan sebelumnya. Memurnikan artefak roh adalah suatu hak istimewa yang hanya dimiliki oleh praktisi ki yang telah memadatkan lautan ki. Mereka harus menggunakan ki sejati mereka untuk meninggalkan jejak mereka pada artefak roh, menyebabkan lautan ki didantian mereka beresonansi dengan artefak roh itu sendiri. Jika itu pedang terbang atau pisau terbang, mereka bisa mengendalikannya. Namun, menyempurnakan artefak roh tingkat tertinggi tampaknya agak sulit bagi Li Qingshan, yang hanya berada pada penyempurnaan ki tingkat ke-6. Setelah lebih dari separuh goresan pada kaligrafi pedang kursif menyala, mereka berhenti, ki aslinya abis. Cahaya biru bersinar di mata Li Qingshan. Dia secara alami memilih untuk menyempurnakan artefak roh dalam formasi ini karena dia memiliki rencana dalam pikirannya. Bintik cahaya yang bisa dilihat dengan mata telanjang melintas dalam formasi dan menyatu ke dalam tubuhnya. Lautan ki didantiannya yang hampir abis sekali lagi terisi dan dimasukkan ke dalam kaligrafi pedang kursif. Kecemerlangan mewarnai guratannya, menyinari kegembiraan di wajah Li Qingshan. Saat dia akan berhasil, senyuman di wajah Li Qingshan membeku. Proses pemurnian artefak roh berhenti sekali lagi, tapi itu bukan karena dia tidak memiliki cukup ki yang sebenarnya. Setiap goresan dari kaligrafi pedang kursif berputar dan bergetar, kecemerlangannya berkedip-kedip. Li Qingshan berpikir, oh tidak. Dengan membalikkan tangannya, dia mengarahkan kaligrafi pedang kursif ke arah luar. Pada saat yang sama, kaligrafi pedang kursif bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Pedang ki yang tajam dan menakutkan melonjak. Pedang ki tidak teratur dan niat pedang tidak memiliki tujuan. Namun, Li Qingshan merasakan dingin yang menusuk tulang saat dia memegang kaligrafi pedang kursif. Kekuatan yang dikeluarkan oleh artefak roh tingkat tertinggi terlalu menakutkan. Jika itu ditujukan padanya, bahkan luka berat pun akan dianggap ringan kecuali dia bertransformasi terlebih dahulu dan melepaskan cangkang mendalam dari penyuruh. Ada kilatan cahaya, dan pedang ki serta niat pedang sepertinya tidak pernah ada sejak awal. Waktu seolah berhenti sejenak. Dengan adanya retakan, pilar-pilar bangunan bambu itu tiba-tiba terbelah. Setelah itu, seolah-olah ada semacam mekanisme yang dipicu, bangunan bambu yang indah dan megah itu hancur berkeping-keping. Itu tidak runtuh, tapi tersebar. Li Qingshan merasakan bidang penglihatannya melebar. Ruang kosong berbentuk kipas muncul di hadapannya. Formasi ini awalnya terletak di tengah-tengah halaman. Kini, dia bisa melihat hutan bambu di luar halaman. Astaga, apa yang kamu lakukan? Liu Chuanfeng mendengar gangguan itu dan bergegas mendekat. Melihat ini, dia tercengang. Saya sedang menyempurnakan artefak spiritual. Li Qingshan menjawab dengan jujur. Dia bahkan menunjukkan kaligrafi pedang kursif di tangannya. Dia sudah mengambil keputusan. Jika perlu, dia akan menunjukkan kaligrafi pedang kursif kepada orang lain, jadi dia tidak perlu menyembunyikannya dari Liu Chuanfeng. Lagipula mereka berdua berada di perahu yang sama. I itu artefak spiritual tingkat tertinggi. Kamu benar-benar menyempurnakan artefak spiritual tingkat tertinggi. Liu Chuanfeng telah mengetahui bahwa murid utamanya ini tidak semiskin praktisiki pada umumnya. Namun, dia masih sangat terkejut ketika dia mengeluarkan artefak spiritual tingkat tertinggi. Li Qingshan berkata, Apa? Tidak bisakah? Ki sejati saya sangat murni. Liu Chuanfeng berkata, Apakah Anda memiliki akal sehat? Lupakan lapisan ke-6, bahkan jika Anda berada di lapisan ke-10, Anda tetap tidak akan dapat menyempurnakan artefak spiritual tingkat tertinggi. Ini bukan masalah apakah Anda benar-benar ki murni atau tidak. Itu adalah sesuatu yang melampaui kemampuan praktisiki. Itu adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh para penggarap yayasan pendirian. Li Qingshan terkejut. Tapi N kecil bisa menggunakan mutiara fajra begitu dia mendapatkannya. Liu Chuanfeng berkata, Menggunakannya adalah satu hal, menyempurnakannya adalah hal lain. Tahukah Anda apa yang dikatakan seratus aliran pemikiran tentang N kecil? Apa yang mereka katakan? Penjahat? Monster? Pendapat biasa-biasa saja. Li Qingshan berkata dengan nada menghina. Namun, dia juga memahami bahwa, sebagai seseorang yang mengembangkan metode kondensasi air gui, untuk sementara dia bisa melupakan pelanggaran norma kultifasi ini. Tidak heran kamu berani berduel dengan Cu Tian. Liu Chuanfeng melirik menara bambu yang hampir setengah hancur itu lagi dengan rasa takut yang masih ada. Meskipun dia berada di lapisan ke-10, jika dia bertarung, orang yang akan mati pasti bukanlah Li Qingshan. Bahkan jika dia tidak bisa memperbaikinya, selama dia bisa menggunakannya, berapa banyak praktis Siki yang bisa menolaknya. Li Qingshan berkata, tentu saja saya tidak akan berperang tanpa persiapan. Dia memiliki kartu truf, tetapi bukan berarti saya juga tidak memilikinya. Huh, aku harus mengeluarkan misi lain bagi murid-murid Mohis untuk memperbaikinya. Batu roh yang dialokasikan oleh para petinggi bahkan tidak cukup bagiku untuk pergi ke menara untuk jalan-jalan. Liu Chuanfeng menghela nafas, lalu mengedipkan mata pada Li Qingshan. Hei, murid terkasih, ketika kamu memenangkan 2000 batu roh, apakah kamu ingin mengundangku bersenang-senang? Li Qingshan memutar matanya, siapa murid kesayanganmu? Biar ku beritahu, jangan pergi ke tempat seperti itu di masa depan. Aku tidak cocok dengan sekte itu. Siapa yang tahu kapan mereka akan menculikmu untuk berurusan denganku? Kapan saat itu datang, aku akan menyuruh mereka membunuhmu. 305. Li Qingshan berkata, bisakah kamu memblokir teknik persona begonia? Kalau begitu, tentu saja aku tidak bisa. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kamu bosnya? Oke. Kalau begitu kita akan menjadi saudara mulai sekarang. Saat Li Qingshan berbicara, dia teringat apa yang dikatakan cutian kepadanya. Dia tidak bisa menahan tawanya, dan sedikit kesuraman karena gagal menyempurnakan kaligrafi pedang kursif tersapu. Kurang ajar. Liu Chuanfeng meniup janggutnya dan memelototinya. Dia juga tertawa. Di mata Li Qingshan, meskipun Liu Chuanfeng penuh dengan kekurangan, ada satu hal baik tentang dia, yaitu dia tidak bersikap sombong. Mungkin karena dia terbiasa dipukuli oleh orang lain sehingga dia tidak memiliki sikap arogan dan mendominasi seperti praktisi ki biasa. Li Qingshan bertanya, berapa banyak baturoh yang didapat sekolah novel setiap bulannya? Liu Chuanfeng berjongkok di luar barisan dan berkata, sekarang, saya mendapatkan lebih dari 20 pil setiap bulan. Oh benar, Anda adalah murid pertama, jadi Anda juga bisa mendapatkan 10 pil setiap bulan mulai sekarang. Bersama dengan para murid, Anda kelola, Anda bisa mendapatkan sekitar 40 pil setiap bulannya. Sungguh menyedihkan, Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Namun, jika dipikir-pikir, dia bisa mendapatkan lebih dari 20 baturoh dengan tidak melakukan apapun sepanjang hari dan menempati tempat yang begitu berharga untuk berkultivasi, tidak mengherankan jika 100 aliran pemikiran ingin mengusirnya. Liu Chuanfeng membalas, para leluhur alam pemurnian ki semuanya mendapat penghasilan sebesar ini, alasan utamanya adalah karena mereka memiliki terlalu sedikit murid. Li Qingshan berkata, lalu bagaimana kita menghitungnya secara spesifik? Liu Chuanfeng berkata, itu rumit. Hal ini terutama bergantung pada jumlah murid dan budidaya mereka, yang diubah menjadi nilai numerik. Selain itu, melakukan lebih banyak misi dan memenangkan berbagai kompetisi juga dapat meningkatkan nilai numerik. Di sisi lain, jika seorang murid melanggar peraturan dan membuat kesalahan, nilai numeriknya akan dikurangi. Singkatnya, semakin baik perkembangan sebuah keluarga, semakin tinggi pendapatan kepala keluarga, dan semakin banyak sumber daya yang dapat dia alokasikan. Huh, jika Anda dapat mencapai tingkat Buddha dan Taoisme, saya juga akan memberi Anda spiritual kelas atas senjata. Saya ingat kata-kata ini, ayo lakukan yang terbaik. Li Qingshan memiliki pemahaman baru tentang situasi sekolah novel. Meski sangat rendah, itu juga berarti masa depan mereka cerah. Yang terpenting, meskipun kue ini kecil, mereka tidak perlu membaginya dengan banyak teman siswa. Jumlah orang yang bisa makan mungkin tidak kurang dari murid dari klan besar itu. Namun, tujuan dari semua ini adalah untuk membuat kue ini lebih besar. Li Qingshan sangat yakin akan hal ini. Liu Chuanfeng berkata dengan penuh semangat, jangan khawatir, aku akan segera menembus alam pendirian yayasan. Pada saat itu, gaji kepala klan saja akan meningkat 10 kali lipat. Terlebih lagi, kekuatan sebenarnya dari sekolah novel hanya dapat ditampilkan setelah mencapai alam pendirian yayasan. Meskipun aliran novel dapat mengubah ilusi menjadi kenyataan, aliran tersebut dibatasi oleh dua faktor. Salah satunya adalah kekuatan keyakinan, dan yang lainnya adalah kultifator itu sendiri. Yang pertama seperti listrik, sedangkan yang kedua seperti trafo. Betapapun kuatnya listrik, jika trafo tidak cukup kuat, maka tidak akan mampu mengubahnya menjadi listrik yang dapat digunakan. Ayo, tulis novelmu. Li Qingshan tersenyum dan melambaikan tangannya. Karena dia sudah menjadi murid sekolah novel, sudah sepantasnya dia melakukan bagiannya di sekolah selama hal itu tidak mempengaruhi kultifasinya. Setelah Liu Chuan Feng pergi, Li Qingshan menyingkirkan kaligrafi pedang kursif dengan sedikit penyesalan. Kemudian, dia mengeluarkan gulungan kaligrafi pedang kursif lainnya. Ada tiga gulungan kaligrafi pedang kursif di tangannya. Salah satunya adalah artefak spiritual tingkat tertinggi, satu adalah artefak spiritual tingkat tinggi, dan satu lagi adalah artefak spiritual tingkat menengah. Saat ini, dia sedang memegang artefak spiritual bermutu tinggi, kaligrafi pedang kursif, yang dia peroleh dari pria berpakaian hitam. Dia telah menyempurnakan artefak spiritual bermutu tinggi, Clear Stream Swat, dan sangat yakin akan hal ini. 15 menit kemudian, beberapa lusin helai pedang ki melesat ke langit malam. Li Qingshan gagal sekali lagi. Dia mulai merasa agak sulit untuk menerimanya, karena dia jelas-jelas sudah berhasil. Namun, dia memahami alasan dibaliknya setelah beberapa pemikiran. Meskipun dia telah menyempurnakan artefak spiritual tingkat tinggi, Clear Stream Swat, itu karena Clear Stream Swat berasal dari elemen air, sementara dia mengolah ki sejati air gui. Metode penindasan laut dari penyuruh telah memberinya indera yang luar biasa terhadap elemen air, itulah sebabnya dia bisa memurnikannya dengan mudah. Bahkan setelah berbagai keuntungan ini diperhitungkan, menyempurnakan artefak spiritual bermutu tinggi sebenarnya tidak semudah itu bagi praktisi ki lapisan ke-6. Dia biasanya menggunakan artefak spiritual kelas menengah juga. Namun, Li Qingshan tidak menjadi sedih. Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan kaligrafi pedang kursif terlemah. Nama aslinya adalah kaligrafi pedang ki, dan berasal dari lelang sekolah miscelani. Itu hanyalah artefak spiritual kelas menengah. Li Qingshan menghela nafas lega. Mungkin dia seharusnya memulai dengan kaligrafi pedang kursif terlemah sejak awal. Dia terlalu bersemangat untuk sukses. Saat dia menyalurkan ki aslinya ke dalamnya, kaligrafi pedang kursif bersinar. Bahkan sebelum dia sempat merayakannya, cahaya itu tiba-tiba mulai bergetar, hampir runtuh lagi. Meskipun itu hanya artefak roh kelas menengah, daya ledaknya jauh melampaui artefak roh kelas menengah biasa. Namun, Li Qingshan tidak mengelak sama sekali. Dia menatap lurus ke arah kaligrafi pedang kursif, dan cahayanya kembali stabil. Tidak hanya berhenti memancar keluar, tapi bahkan menyusut sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, Li Qingshan melihat pukulan memutar itu tiba-tiba bergerak. Tidak, bukan pukulannya yang bergerak, tapi pedang yang tak terhitung jumlahnya terayun. Goresannya adalah lintasan yang mereka tinggalkan, seperti jejak kaki yang ditinggalkan seorang musafir di gurun pasir. Namun, dibandingkan dengan si pengelana, jejak kaki yang dalam itu begitu singkat dan tidak berarti. Li Qingshan tidak tahu siapa dia, tapi dia merasakan kekaguman dari lubuk hatinya. Saat Oksen memuji penulis kaligrafi pedang kursif, dia masih belum memahami makna terdalam di baliknya. Seberapa mampuka orang ini mendapatkan pengakuan dari saudara sapi? Namun sekarang, dia mulai mengerti sedikit. Mungkin gaya pedang ini seharusnya tidak muncul di dunia ini. Saat dia menghela nafas, Li Qingshan akhirnya selesai menyempurnakan kaligrafi pedang kursif. Namun, sebelum dia bisa menghela nafas lega, sesuatu telah terjadi. Beberapa lusin helai pedang ki tiba-tiba menyapu kembali, mengalir melalui meridiannya dan mengalir ke lautan ki-nya. Begitu pedang ki masuk, lautan ki-nya segera mulai bergejolak. Dia merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk. Spirit Turtle menekan lautan. Li Qingshan berteriak, inti daemon penyuruh muncul, dan beberapa lusin helai pedang ki ditekan dengan kuat, tidak bisa bergerak. Namun, mereka menolak untuk hancur di bawah tekanan tersebut. Mereka mengembun menjadi sesuatu yang nyata, berenang di lautan ki-nya. Li Qingshan masih terguncang. Dia merasakan lapisan keringat dingin muncul di punggungnya. Jika tubuh aslinya bukan dasmon hebat dengan tubuh tangguh, tendon dan pembuluh darahnya pasti sudah putus. Jika dia tidak mengetahui metode penindasan laut penyuruh, dia juga tidak akan bisa menghindari nasib inti tubuhnya yang hancur. Dia tidak menyangka kaligrafi pedang kursif memiliki jebakan yang begitu kejam. Saat ini, dia sangat senang karena dia belum menyempurnakan kaligrafi pedang kursif tingkat tertinggi. Dia bahkan tidak ingin memikirkan tentang apa yang akan terjadi jika pedang ki yang kejam yang telah menghancurkan lebih dari 10 bangunan bambu meletus di tubuhnya. Dia pada dasarnya telah menyaksikan bahaya komunitas budidaya sekali lagi. Dia bisa membayangkan bagaimana orang-orang yang telah memperoleh kaligrafi pedang kursif sebelum dia akan menyempurnakannya dengan gembira, hanya untuk dibunuh pada saat berikutnya. Tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu yang muncul di kepalanya. 306. Ada pedang tambahan. Pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menari-nari di matanya kini telah menyatu menjadi satu di dalam hatinya. Warnanya hitam seperti tinta, dan dia mengayunkannya sepuasnya. Li Qingshan sepertinya merasakan sesuatu dan meninggalkan formasi. Dia datang ke hutan bambu dan mengeluarkan pedang dari seratus kantong harta karunnya. Lengannya terkulai secara alami, dan ujung pedangnya mengarah ke tanah. Tiba-tiba, seperti pohon willow yang tertiup angin, ia mengjulang tinggi dan mengarah ke langit. Tak jauh dari situ, sebatang bambu tua dibelah dari bawah ke atas. Li Qingshan tidak punya waktu untuk terkejut. Dalam pikirannya, pedang hitam itu tiba-tiba jatuh. Li Qingshan bergerak dengan pedangnya, berbalik dan menebas secara horizontal. Pedang ki seperti ilusi, dan sebatang bambu jatuh dengan keras. Pada saat ini, bukanlah orang yang mengendalikan pedang, tetapi pedang yang mengendalikan orang tersebut. Li Qingshan mengikuti gerakan pedang dalam pikirannya dan melompat-lompat seperti keraroh. Pedang panjang di tangannya menghilang, dan hanya cahaya pedang di sekelilingnya yang berkedip-kedip. Kemanapun ia pergi, ia menghancurkan segalanya. Gerakan pedang dan niat pedang sangat tajam. Semua lampu pedang tiba-tiba padam. Li Qingshan memegang pedang di depannya dengan satu tangan dan mengelus punggung pedang dengan tangan lainnya. Cahaya biru dingin menyinari wajahnya yang penuh tekat. Jadi begitulah adanya. Kegunaan terbesar dari kaligrafi pedang kursif bukanlah untuk mengalahkan musuh, tetapi untuk mencatat dan mewariskan jalur pedang penggarap tersebut. Adapun pedang ki yang melawan arus, itu bukanlah jebakan yang jahat, tapi cara bagi generasi mendatang untuk merasakan maksud pedang di dalamnya. Ini juga bisa dianggap semacam ujian. Jika seseorang memiliki bakat seperti Little N dan dapat memahami maksud pedang sedemikian rupa hanya dengan melihatnya, mereka akan dapat mengendalikannya bahkan jika pedang ki melawan arus. Namun jika orangnya biasa-biasa saja, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk menerima warisan semacam ini. Tetapi Li Qingshan mau tidak mau berpikir bahwa kultifator itu tidak akan menyangka bahwa kaligrafi pedang kursifnya akan terpecah menjadi begitu banyak bagian. Tetapi jika itu adalah kaligrafi pedang kursif yang lengkap, seberapa mengerikan keujian ini? Pedang hitam dalam pikirannya tidak akan sesederhana menari-nari beberapa kali. Niat pedang menakutkan yang dikeluarkannya saja sudah cukup untuk menghancurkan pikiran seorang kultifator normal secara instan. Dia benar-benar mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Li Qingshan tiba-tiba tersenyum dan membuang pedangnya, menusuknya ke batu. Dia melompat dan menggunakan beberapa dahan bambu lunak sebagai pengungkit. Dalam beberapa langkah, ia sampai di sisi timur pulau, di mana terdapat sebuah bukit kecil yang ditutupi bebatuan bergerigi. Dia melompat keluar dari hutan bambu. Saat dia berada di udara, dia mengumpulkan kinya di dantiannya dan merentangkan tangannya lebar-lebar. Lusinan pedang ki yang saling bersilangan yang ditekan dalam dantiannya ditembakkan dan diam-diam tenggelam ke dalam gunung. Hanya sebagian bebatuan gunung yang tidak mampu menahan gravitasi dan retak. Selain itu, tidak banyak suara. Seekor jangkrik pada mulanya mengepakkan sayapnya di atas batu gunung sambil berkicau dengan keras. Pada saat ini, ia telah berhenti sepenuhnya dan jatuh dari batu. Tidak ada bekas luka di tubuhnya. Awalnya, seluruh lereng dipenuhi dengan jeritan serangga, tapi sekarang semuanya kembali sunyi, terbunuh oleh niat pedang yang tersebar. Jadi inilah cara yang benar dalam menggunakan kaligrafi pedang kursif. Li Qing San mengerti. Dia menuangkan kisejati ke dalam kaligrafi pedang kursif, menyebabkannya mengalir kembali dan bersembunyi di dantiannya. Betapa mengejutkannya kekuatannya ketika tiba-tiba meledak dalam pertempuran. Tentu saja, karena dia bisa memahami jalur pedang dalam kaligrafi pedang kursif, dia jelas tidak akan dirugikan oleh kaligrafi pedang kursif. Li Qing San malah menggunakan metode brutal untuk menekan paksa pedang ki. Namun dia percaya bahwa meskipun dia bukan seorang jenius, dia juga bukan seorang idiot. Dia sudah memperbaikinya. Selama dia menghabiskan beberapa waktu, dia secara alami akan dapat memahami pedang-daw kaligrafi pedang kursif. Tentu saja, dia hanya bisa memahami kendo dari kaligrafi pedang kursif. Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul di benaknya. Li Qing San tiba-tiba mengerti mengapa kaligrafi pedang kursif dipecah menjadi banyak bagian. Dia juga mengerti bagaimana menggabungkannya. Justru karena dia tidak bisa lulus ujian kaligrafi pedang kursif lengkap maka dia membaginya. Dia tidak perlu mahir dalam seni alat pemurnian. Selama dia menyempurnakan kaligrafi pedang kursif dan menggabungkan pedang ki dalam dantiannya, dia akan mampu mencapai efek menggabungkannya. Li Qing San mengeluarkan kaligrafi pedang kursif bermutu tinggi. Selama dia bisa menyempurnakan kedua kaligrafi pedang kursif ini, dia akan yakin bisa menang melawan praktisi kimanapun, apalagi cutian. Tapi pertama-tama, dia harus sepenuhnya memahami kendo dari kaligrafi pedang kursif. Sayang sekali N kecil tidak ada di sini, atau dia pasti bisa membantunya. Mungkin dia telah merasakan panggilannya, tetapi ketika Li Qing San menoleh ke belakang, Xiao An tiba diriak, tiba di hadapannya sambil tersenyum. Di sekolah Yin Yang, Mabuyi meletakkan topi tingginya ke samping, ekspresi wajahnya sedikit bingung. Berdasarkan kompleksitas dari Cloudbook Case of the Seven Lot, dia sudah siap menghabiskan beberapa bulan untuk mengajarinya. Rak buku awan tujuh lot dibagi menjadi tujuh bagian utama. Kedalaman dan kompleksitas masing-masing bagian beberapa kali lebih besar daripada metode kikondensasi air Gui, formula lima unsur. Kesulitan untuk menguasai tujuh bagian sepenuhnya akan meningkat secara eksponensial. Mabuyi menjelaskan bagian pertama dengan sangat rincin dan hendak menjelaskan keajaibannya secara rincin. N kecil berkata, silakan lanjutkan. Mabuyi mengerutkan kening, tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana orang yang duduk di depannya adalah seorang jenius yang langka, mungkin akan lebih mudah baginya untuk mengajarinya jika dia benar-benar memahami keseluruhan bagiannya. Karena itu, dia mengajarinya seluruh rak buku awan dari tujuh lot. Sebelum dia bisa berkata apapun, N kecil bertanya, ada lagi. Mabuyi berkata, tidak. Terima kasih. N kecil berdiri dan membungkuk sebelum berbalik dan pergi. Dia sedang terburu-buru menemui Li Qingshan. Sejak dia datang ke seratus aliran pemikiran, dia sepertinya menghabiskan lebih banyak waktu terpisah darinya. Dia sangat tidak menyukainya. Mabuyi bertanya, mau kemana? Bukankah itu saja? Mabuyi berkata, apakah kamu mengerti? N kecil berkata, saya mengerti sedikit. Mabuyi segera menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Dia menjawabnya dengan lancar tanpa berpikir. Dia memang mengerti sedikit. Tentu saja, ini tidak berarti dia telah sepenuhnya memahami rak buku awan dari tujuh lot. Namun, bagian yang lebih mendalam hanya dapat dipahami secara perlahan melalui kultivasi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dalam beberapa kalimat. Hasilnya, dia menjawab dengan sangat akurat dengan sedikit. Namun, untuk mencapai tingkat, sedikit pemahaman, ini di masa lalu, Mabuyi telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di bawah bimbingan gurunya yang cermat. Sekarang, dia akhirnya bisa sedikit memahami apa yang dirasakan oleh Master satu pikiran itu. Memiliki murid seperti itu pada dasarnya bisa membuat seorang Master mengalami rasa kekalahan yang luar biasa. Dia berkata dengan enggan, hanya membicarakannya saja tidak termasuk pemahaman. Kamu perlu mempraktikannya. Akibatnya, yang bisa dilakukan Little N hanyalah duduk. Karena itu bukan Dharma Buddha, dia tidak dapat berkembang secepat Kitab Suci Subdual Iblis Raja Penjaga. Setelah menghabiskan sepanjang hari dan malam, dia mencapai tingkat dasar dengan Cloud Book of the Seven Lord. Mabuyi melambaikan tangannya dengan bingung. Kamu boleh pergi. Jika ada yang tidak kamu mengerti, kamu bisa bertanya padaku. N kecil membungkuk lagi sebelum berbalik dan pergi. Dia berdiri di atas ombak saat lengan bajunya berkibar tertiup angin. Dia tiba di Pulau Cloud Wisep dan menemukan Li Qingshan dengan sekali pandang. Dia tersenyum manis. Li Qingshan segera bertanya kepada Little N tentang jalur pedang dalam kaligrafi pedang kursif. Benar saja, meskipun Little N belum pernah menyempurnakan satu gulungan pun, pemahamannya tentang jalur pedang dalam kaligrafi pedang kursif melampaui pemahaman Li Qingshan. Ketika Li Qingshan mendengar kata-katanya, dia langsung merasa mendapat banyak manfaat. Selain itu, N kecil juga mendapatkan banyak inspirasi dari pengalaman Li Qingshan, meningkatkan teknik pedangnya. Namun, pemahaman adalah perasaan yang paling rumit. Terkadang, N kecil tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Li Qingshan. Jadi, dia mengambil pedangnya dan berdebat dengan Li Qingshan menggunakan teknik pedang dalam kaligrafi pedang kursif. Siang malam, dua sosok, satu besar dan satu kecil, saling berkejaran di lautan bambu hijau. Pedang mereka berbenturan, menghasilkan suara dentang saat sebagian besar hutan bambu tumbang. Hati Liu Chuanfeng terasa sakit saat dia melihatnya. Bangunan bambu baru saja menghabiskan banyak batu roh untuk mengeluarkan misinya. Jika ini terus berlanjut, pulau kludwisep yang tenang mungkin akan dicukur habis oleh mereka berdua. Meski dikatakan dua orang, sebenarnya hanya Li Qingshan saja. Pedang kien kecil bagaikan pelangi, namun sangat kental, bahkan tidak melukai satu cabang atau daun pun. Namun setelah beberapa hari, jumlah bambu hijau yang tumbang berkurang drastis. Saat itulah Liu Chuanfeng merasa lega. Setelah lebih dari sepuluh hari, hujan musim semi turun, dan rebung menembus tanah. Angin musim semi menari-nari, lautan bambu naik turun, dan langit dipenuhi gerimis halus. Li Qingshan dan Little N berdiri di antara mereka. Pemandangan danau dan gunung di kejauhan semuanya kabur karena hujan, seolah-olah berada dalam lukisan tinta. Sambil memegang pedang bambu, mereka terkadang mendekat dan terkadang menjauhkan diri. Pedang di tangan mereka jarang berbenturan. Setiap gerakan yang mereka lakukan sepertinya memiliki pemahaman yang diam-diam. Sepertinya mereka tidak sedang berdebat dengan pedang, tapi lebih seperti mereka sedang menari. Pada awalnya, Li Qingshan menggunakan pedang artefak roh tingkat rendah. Kemudian, dia mengubahnya menjadi artefak roh tingkat rendah, dan kemudian menjadi pedang biasa, hingga pedang bambu yang dia gunakan saat ini. Dia secara pribadi memalsukannya menggunakan teknik pemurnian artefak dari hutan bambu di bawah kakinya. Tentu saja ini bukan untuk pamer. Semakin tinggi kendali seseorang terhadap pedang ki, semakin rendah kebutuhan materialnya. Jika itu adalah Li Qingshan yang asli, bahkan pedang logam pun akan hancur berkeping-keping. Pada saat ini, itu juga membuktikan bahwa dia akhirnya bisa memahami dan mengendalikan jalur pedang dalam kaligrafi pedang kursif. Namun, ketika tiba waktunya untuk benar-benar menghadapi musuh, semakin kuat senjatanya, semakin baik. Jika dia ingin memainkan, pedang di tangan tetapi pedang di hati, melawan-lawan yang benar-benar kuat, dia akan mati. Li Qingshan merasa lega. Dia akhirnya benar-benar menguasai jalur pedang di volume pertama kaligrafi pedang kursif. Dia tidak lagi membutuhkan penyuruh untuk menekannya. Pedang ki berenang bebas di lautan ki seperti ikan. Dia tiba-tiba berseru, and kecil, gunakan kekuatan penuhmu. Pedang bambu menghilang, berubah menjadi pedang ki. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang lurus, dan ada yang memutar. Ini adalah pertama kalinya Li Qingshan memahami perubahan rumit ini. Dia tidak lagi melepaskan seluruh pedangnya ki sekaligus. And kecil juga tersenyum. Cahaya kemasan keluar dari tubuhnya. Dia memegang pedang facra dan menikamnya ke bawah. Stabil. Dentang, dentang, dentang. Seperti bunyi lonceng, hanya beberapa halai pedang ki yang meninggalkan beberapa bekas dangkal pada avatar facra. Sisanya tidak terluka sama sekali. Metode budidaya Buddha sungguh tidak tahu malu. Li Qingshan menyeringai. Jelas tidak ada masalah bagi pedang ki untuk menembus ki sejati pelindungnya, tapi tidak mungkin pedang itu menembus avatar emas Little N. 307. Li Qingshan mengeluarkan gulungan kaligrafi pedang kursif lainnya. Dengan kaligrafi pedang kursif tingkat rendah sebagai fondasinya, dia yakin bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyempurnakannya. Namun, setelah ragu-ragu dalam waktu yang lama, dia akhirnya menyimpannya. Serangan balik pedang ki baik-baik saja. Tapi niat pedang yang memasuki otaknya terlalu berbahaya. Otak dikenal sebagai platform roh di dunia kultifasi, dan itu bahkan lebih penting daripada lautan ki dantian. Selain itu, ia sangat rapuh. Jika meridiannya robek dan dantiannya hancur, masih ada harapan baginya untuk pulih. Namun, jika otaknya rusak, sebaiknya dia menjadi gila. Dia tidak berada dalam bahaya yang mengancam nyawanya saat ini, jadi dia tidak perlu mengambil risiko ini. Saat ini, kantong serangga di pinggangnya bergetar. Li Qingshan membukanya dan mengeluarkan milipet. Tubuh kaki seribu sepertinya bertambah panjang. Begitu dia keluar, dia memutar tubuhnya dan merangkak mengelilingi hutan bambu seperti embusan angin. Aku tercekik. Musim semi dan musim panas adalah saat serangga paling aktif. Terjebak di dalam kantong serangga, dia tentu saja merasa sangat tidak nyaman. Li Qingshan merasa sedikit malu. Sejak dia memasuki seratus aliran pemikiran, dia tidak mempunyai satu haripun waktu luang. Selama waktu ini, dia sepenuhnya fokus pada jalur pedang dan tidak punya waktu untuk peduli pada temannya, kaki seribu. Setelah membiarkan milipet bergerak sebentar, dia membuka kantong serangga. Bersabarlah untuk saat ini, aku akan mengajakmu makan makanan enak nanti. Ketika mereka kembali ke halaman bambu, Liu Chuanfeng berkata, kamu akhirnya keluar. Beri aku dua ribu batu roh. Li Qingshan berkata, dua ribu batu roh berapa? Liu Chuanfeng tertawa, tentu saja ini duel dengan Cu Tian. Liu Changqing sudah setuju, kamu harus berterima kasih padaku kali ini. Li Qingshan menghitung dua ribu batu roh dan memberikannya kepadanya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa saya harus berterima kasih. Ternyata ketika kabar duel Cu Tian dengan Li Qingshan sampai ke sekolah konfusianisme, Liu Changqing awalnya tidak setuju. Sebagai prefek sebuah prefektur, dia bisa dianggap sebagai pria terhormat, dan masalah ini menyangkut keselamatan Cu Tian. Kedua jenius dari seratus aliran pemikiran tidak ingin terjadi perselisihan internal. Kemudian, Liu Chuanfeng menunjukkan bakatnya dalam mengejek, menyatakan di mana-mana bahwa Li Qingshan akan menang dan Cu Tian akan kalah. Bagaimana Liu Changqing tega melihatnya sukses? Karena marah, dia setuju dan menetapkan tanggal. Tentu saja, taruhan tersebut harus diserahkan ke seratus aliran pemikiran terlebih dahulu. Lebih-lebih lagi, hal ini juga melibatkan klan lain dalam seratus klan. Ketika Li Qingshan mendengar ini, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jika duelnya tidak berhasil, maka tidak masalah jika mereka tidak bertarung. Dia tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap Cu Tian. Dalam aspek ini, Liu Chuanfeng sangat kuat. Selama waktu ini, Hao Pingyang dan Zhang Lanxing juga datang berkunjung. Dua kali, dia bertanya mengapa dia tidak menghadiri ceramah. Namun, melihat Zhang Xuan sedang mengembangkan ilmu pedangnya, Zhang Xuan tidak mengganggunya dan pergi. Mereka juga tahu tentang pertaruhan antara Li Qingshan dan Cu Tian. Saat ini, meningkatkan kekuatan mereka sendiri adalah hal yang paling penting, jadi mereka hanya bisa mengesampingkan penempaan artefak untuk sementara. Li Qingshan berkata, Pak Manfu belum kembali. Liu Chuanfeng berkata, saudara senior mengirimkan pesan kembali. Kerangka kerjanya pada dasarnya telah disiapkan. Perkumpulan Kludwisep akan segera dibuka untuk bisnis. Jika waktunya tiba, kami akan diundang untuk berpartisipasi. Li Qingshan mengagumi kemampuan Sun Fubai. Di wilayah yang begitu luas, dan dengan sumber daya yang begitu banyak, untuk dapat mencapai langkah ini dalam 20 hari sungguh tidak mudah. Jika dia melakukan ini, dia mungkin tidak akan mampu melakukannya bahkan dalam waktu setengah tahun. Ini bukan karena kurangnya kecerdasan, tapi kesenjangan dalam pengalaman dan koneksi. Rasanya seperti memiliki seorang lelaki tua di rumah seperti memiliki harta karun. Bagus sekali, tapi pada upacara pembukaan, saya khawatir saya tidak punya waktu untuk menghadirinya. Saya bersiap untuk mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu. Pengasingan, Li Uchuan Feng segera mengerti bahwa ini untuk pertempuran dengan Cutian. Li Qingshan memiliki lebih banyak hal untuk dipertimbangkan. Kaki seribu adalah temannya, bukan tunggangan. Dia tidak bisa membiarkan temannya berada di dalam karung serangga sepanjang hari. Namun, taruhan Cutian juga merupakan salah satu alasannya. Rencana awalnya adalah meminum pil obat secara perlahan sambil mempelajari alkimia, mengumpulkan lebih banyak pengetahuan dan sumber daya untuk memastikan bahwa dia dapat terus menyempurnakan pil obat. Namun kini, dia berubah pikiran. Singa harus menggunakan kekuatan penuhnya saat berburu kelinci. Li Qingshan bertanya, saya mendengar Anda mengatakan bahwa ada gua tempat tinggal untuk mengasingkan diri di pulau itu, bukan. Ada banyak fasilitas di pulau itu yang dapat digunakan oleh murid-murid utama secara gratis, dan gua tempat tinggal untuk pengasingan adalah salah satunya. Liu Chuanfeng berkata, tidak bisakah kamu mengasingkan diri di sini. Ki spiritual di sana bahkan tidak sebaik di sini. Aku punya rencanaku sendiri. Li Qingshan membawaan ke pulau Contention dan menemukan instruktur yang bertugas mengelola gua tempat tinggalnya. Melihat bahwa dua murid utama yang ingin memilih tempat untuk mengasingkan diri, Li Qingshan adalah satu hal, tetapi namaan mengguncang seratus klan. Bagaimana mungkin instruktur berani meremehkannya? Rekan-rekan Daois, apakah kalian akan mengasingkan diri secara terpisah, atau bersama-sama? Bersama. Kalian berdua, tolong ikuti aku. Instruktur tidak membuang waktu dan membawa keduanya ke aola besar. Lantai berguncang dan dengan cepat tenggelam. Sebuah lubang besar telah digali di bawah Contention Island, dipisahkan menjadi lebih dari 10 tingkat. Setiap tingkat memiliki banyak gua tempat tinggal untuk pengasingan bagi para murid dari berbagai klan untuk dibudidayakan. Setiap gua tempat tinggalnya tertutup rapat dan dipisahkan oleh lapisan formasi. Bisa dirasakan dari dalam. Li Qingshan merasakan bahwa semakin dekat mereka ke dasar, semakin padat ki spiritualnya. Ki spiritual yang melonjak bertiup ke atas seperti angin. Ia langsung turun ke tingkat rendah dari lubang tersebut, dan baru saja berhenti dengan mantap. Instruktur menyerahkan benda berbentuk cakram kepada Li Qingshan. Inilah kuncinya. Ini adalah tingkat rendah, dan hanya ada satu gua tempat tinggal untuk pengasingan. Formasi ki spiritual adalah yang terbaik, dan sangat luas. Dua orang dapat berkultivasi di dalam tanpa mengganggu satu sama lain. Jika seorang murid biasa menginginkannya menggunakannya, biayanya sekitar selusin batu spiritual setiap hari. Li Qingshan berkata, saya ingin tahu apakah kita bisa mengintip ke dalam dari luar. Instruktur berkata, itu tidak mungkin. Tidak hanya ada lapisan formasi di sini, ada juga gangguan spiritual. Bahkan cakram cermin air milik pemimpin keluarga Liu tidak dapat menembusnya. Kita tidak hanya tidak dapat melihatnya, tetapi orang-orang dari luar juga dapat menembusnya. Bahkan tidak masuk. Setelah gua tempat tinggalnya ditutup, itu hanya bisa dibuka dari dalam. Tidak bisa dibuka dari luar. Itu tidak sepenuhnya benar. Ada cara untuk membukanya, tapi itu dalam keadaan yang sangat khusus. Misalnya, seratus aliran pemikiran diserang oleh musuh dari luar, atau Anda tidak membayar biaya sekolah yang seharusnya Anda bayarkan. Li Qingshan tersenyum dan menggenggam tangannya. Terima kasih atas bimbinganmu, Instruktur. Kalian berdua adalah orang-orang dengan masa depan cerah. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat membantu Anda. Silakan siapkan makanan dan air Anda sendiri. Jika tidak ada yang lain, aku tidak akan menahanmu. Li Qingshan dan An memasuki gua tempat tinggalnya dan mengaktifkan kuncinya lagi. Pintu batu ditutup dengan keras, dan beberapa formasi mulai beroperasi. Meskipun ki spiritual di sini tidak bisa dibandingkan dengan formasi di pulau Kludwisep, namun tidak jauh lebih buruk. Selain itu, lebih aman dan rahasia. Li Qingshan melepaskan kaki seribu dan mengambil semua jenis makanan yang dia beli dari gedung seratus rasa sebagai kompensasinya. Tong An saling memandang dan mencubit ujung hidungnya. Lihat aku mengalahkanmu dengan pedang kuki setelah aku keluar dari pengasingan. 308. Berita tentang pertarungan antara murid utama aliran novel, Li Qingshan, dan si jenius dengan konstitusi lima elemen, cutian, baru saja menyebar ke seluruh seratus aliran pemikiran. Berita tentang Li Qingshan dan An kecil yang memasuki budidaya terpencil menimbulkan gelombang lain. Hua Chenglu mengepalkan tangannya. Betapa bodohnya. Yu Zijian mengeluh, ada apa denganku? Aku tidak sedang membicarakanmu. Banyak murid yang duduk di atas bantal di sekitarnya, dan mereka semua melihat ke sana. Harap diam, kalian berdua, mengingatkan profesor yang saat ini sedang mengajar alkimia di depan istana Taoisme. Hua Chenglu menjulurkan lidahnya. Apa yang salah dengan Li Qingshan? Dia benar-benar telah memperingatkannya tanpa alasan. Namun, jika dipikir lebih jauh, kekeras kepalaan pria itu selalu luar biasa. Kalau tidak, mengapa dia menyerah pada kesempatan untuk menjilat keluarga Hua dan pergi begitu saja? Setelah pelajaran, Yu Zijian berkeliling pulau Wu Wei bersama Hua Chenglu. Yu Zijian berkata, kakak Li itu belum tentu kalah. Bukankah dia sedang berkultivasi di tempat terpencil? Saat itu, ketika dia melihat betapa sombongnya Cutian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri di sisi Li Qingshan. Hua Chenglu berkata, apa yang kamu tahu? Bagaimana kecepatan kultivasinya bisa dibandingkan dengan, dia menekan suaranya, surgawi yang bereinkarnasi, Cutian. Hanya Dasmon Malang itu, N kecil, yang punya peluang. Bahkan jika mereka bukan ahli meridian surgawi, kecepatan budidaya surgawi yang bereinkarnasi masih akan melampaui pembudidaya biasa. Dikatakan bahwa ini karena sisa pemahaman kultivasi dari kehidupan masa lalu mereka masih tersisa di hati mereka. Akibatnya, mereka seringkali dapat mengatasi hambatan yang dihadapi oleh para kultivator biasa hanya dengan sekilas inspirasi. Anak nakal ini akan kehilangan muka kali ini. Jika dia memilih untuk melawan Cutian segera, jika dia memilih untuk segera melawan Cutian, dia mungkin memiliki peluang untuk menang. Budidaya terpencil, Wang Pusi mencibir. Hua Sengzan berkata, dia tidak bisa dinilai dengan standar normal. Karena dia cukup berani untuk menyetujuinya, dia yakin akan kemenangan. Sejak kapan kamu begitu menghargai dia? Wang Pusi terkejut. Hua Sengzan berkata, Wang Tua, kamu hanya bias, itulah sebabnya kamu tidak dapat melihat kelebihannya. Pikirkanlah, dia pergi dari pohon pinus di luar kota King yang ke seratus aliran pemikiran. Berapa lama dibutuhkannya? Berapa banyak kesulitan yang dia hadapi? Pernahkah dia kalah? Wang Pusi terdiam. Baiklah, jika waktunya tiba, aku akan bertaruh padanya. Di pulau Anasravana, guru satu pikiran telah melakukan budidaya terpencil bahkan tanpa memberitahu murid utamanya. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan membiarkannya. Pengasingan? Ha, jika pengasingan itu berguna, lalu apa gunanya memiliki orang jenius? Cu Tian tertawa terbahak-bahak dan berkata pada dua gadis di sampingnya. Saudara Tian adalah yang terbaik, dia tidak akan kalah dari orang barbar itu. Lebih dari dua bulan kemudian, masih ada dua jam sebelum duel di Grand Martial Arena sekolah militer. Banyak kultifator menghentikan apa yang mereka lakukan. Mereka datang untuk menyaksikan pertempuran itu. Bahkan ada beberapa kepala keluarga yang bersembunyi di ruang VIP. Tentu saja, Liu Changqing dan Liu Chuanfeng akan ada di sana. Pendeta Tao yang jorok itu sangat marah sehingga dia ingin melihat bagaimana Li Qingshan mempermalukan dirinya sendiri. Di mata Wang Pusi, Li Qingshan pada akhirnya masih menjadi anggota pengawal Haok Wolf. Para pemimpin sekolah lain yang tidak ada hubungannya dengan hal ini juga ingin melihat seberapa besar pertumbuhan Cutian yang dikatakan sebagai surgawi reinkarnasi. Li Qingshan jelas hanya memainkan peran sebagai batu ujian. Namun, dari awal hingga akhir, Li Qingshan tidak muncul. Pintu ke tempat tinggal terpencil di Pulau Kontenshen juga tidak terbuka. Pada akhirnya, Han Anjun menyatakan Cutian sebagai pemenang dan menyerahkan 4.000 batu spiritual kepadanya. Cutian mengangkat kepalanya dan tertawa. Dia pintar. Kalau tidak, itu akan menjadi lebih buruk lagi. Saya pasti akan mengambil kembali apa yang telah hilang. Saudara Tian sangat kuat. Kamu telah menaklukkan musuh bahkan tanpa berperang. Liu Changqing melirik Liu Chuanfeng yang berwajah pucat dan mencibir. Wang Pusi mengumpat dengan keras. Yang dia tahu hanyalah dia sudah gila, itulah sebabnya dia bertaruh pada Li Qingshan. Jika bukan tempat tinggal terpencil, tidak ada alasan khusus. Dia tergoda untuk pergi dan menyeret Li Qingshan keluar. Dia tidak takut kalah. Itu hanyalah batu spiritual tingkat rendah, tapi dia tidak bisa kalah seperti ini. Hua Sengzhan mengerutkan kening. Qingshan berada pada titik penting dalam kultifasinya. Dia tidak bisa berhenti. Kenapa dia tidak bisa berhenti mengembangkan kikentutnya? Menurutku dia jelas-jelas ketakutan. Takut. Lapangan seni bela diri hebat sedang gempar. Mereka yang kehilangan batu spiritual mengumpat dengan keras, sementara mereka yang menang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Yang disebut novelis sekali lagi menjadi bahan tertawaan ratusan aliran pemikiran. Pendeta Tao yang jorok itu mengusap dagunya. Anak itu tidak terlihat seperti seseorang yang menghindari perkelahian. Mungkinkah dia tertular oleh si pengecut Liu Chuan Feng? Di kediaman bawah tanah di Pulau Kontensian, Li Qingshan memang telah melupakan duel tersebut. Meskipun Little N ingat, dia tidak mengingatkannya. Bahkan jika dia melakukannya, Li Qingshan pasti tidak akan keluar dari pengasingan saat ini. Kemajuan kultifasinya telah melampaui ekspektasi awal Li Qingshan. Awalnya, dia berencana untuk mencerna sebagian besar pil di dalam kantong seratus harta karunnya sebelum mendorong metode penindasan laut penyuruh selangkah lebih maju. Namun, langkah ini bukanlah langkah kecil. Itu membawanya ke tepi lapisan kedua metode penindasan laut penyuruh. Dia hanya selangkah lagi dari kesuksesan. Pada saat ini, pil akumulasi kebajikan yang dia menangkan dari begonia dan pil yang diperoleh Little N dari Master Satu Pikiran memainkan peran yang menentukan. Saat ini, Li Qingshan telah menelan semua pil yang bisa dia gunakan untuk budidaya di kantong seratus harta karunnya. Hanya pil akumulasi kebajikan yang tersisa, yang detailannya sebelum disempurnakan sedikit demi sedikit. Pada saat seperti ini, entah itu 2000 batu spiritual yang dipertaruhkan atau kemuliaan pribadinya, tidak ada satupun yang dapat mengalihkan perhatiannya sama sekali. Baginya, ketiga kemampuan ini seperti jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa bagi N kecil. Itu adalah fondasinya, sedangkan metode penindasan laut penyuruh adalah fondasi dari fondasinya. Kemungkinan besar lapisan kedua metode penindasan laut penyuruh menjadi kunci untuk membuka gerbang Jendral Daemon. Begitu dia mengambil langkah itu, Li Qingshan akan menjadi sangat berbeda. Dunia akan sangat berbeda. Waktu berlalu dengan lambat, siapa yang tahu sudah berapa lama. Tiba-tiba, cahaya biru cemerlang muncul dari tubuh Li Qingshan. Cahaya itu secara samar-samar membentuk bentuk kurak-kurak roh, menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya. Itu seperti kehidupan. Hanya ketika ia memenuhi seluruh tempat tinggal barulah ia tiba-tiba mulai menyusut, menyusut ke dalam tubuh Li Qingshan, menyusut menjadi inti Daemon penyuruh kecil. Itu kecil, tapi telah tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Li Qingshan membuka matanya. Cahaya mengalir melalui mereka. Dia merasa hatinya tenang seperti air, sangat tenang. Dia akhirnya mencapai lapisan kedua metode penindasan laut penyuruh. Namun, dia tidak dapat memahami cara menerobos ke Jenderal Daemon. Namun, ini sesuai ekspektasinya. Jika tidak, menjalani kesengsaraan surgawi dan menjadi Jenderal Daemon di seratus aliran pemikiran pada dasarnya adalah tindakan gila. Tidak peduli seberapa baik tempat tinggal bawah tanah itu di segel, ia tidak akan mampu menyembunyikan aura ini. Dia akan dikepung dan dipukuli oleh berbagai pimpinan sekolah. Namun, pintu besar telah terbuka untuknya. Samar-samar dia bisa melihat pemandangan tak berujung di dalam, dan dia meletakkan kakinya di ambang pintu. Saat ini, yang perlu dia lakukan hanyalah menarik kaki satunya ke belakang dan melangkah masuk. Proses ini tidak semudah kedengarannya. Siapa yang tahu berapa banyak kultifator yang mengalami stagnasi di lapisan ke-10, tidak mampu mengambil langkah itu bahkan setelah satu dekade. Siapa yang tahu berapa banyak dasmon yang kehilangan nyawanya karena kesengsaraan surgawi. Dia harus berhati-hati dan mengumpulkan lebih banyak sumber daya untuk menyelesaikan langkah penting ini dalam hidupnya bukan kehidupan dasmonnya. Bahkan tanpa bereksperimen, Li Qingxian dapat merasakan bahwa bahkan para penggarap yayasan pendirian akan berjuang untuk menerobos cangkang mendalam penyuruhnya selama mereka tidak memiliki harta karun yang menakjubkan seperti Fu Qingjin atau memiliki budidaya setinggi pendeta Tao yang jorok. Yang terpenting, dia bisa terus melatih dua kemampuan iblis sapi dan iblis harimau yang mengalami stagnasi. Jika dia bisa mencapai lapisan ketiga untuk keduanya, mungkin akan sangat sulit bagi penyuruh di lapisan kedua untuk menekannya. Namun, jika dia hanya bisa mencapai lapisan ketiga untuk iblis sapi, tidak akan ada masalah. Adapun tinju sapi iblis dengan kekuatan besar, kekuatannya akan menjadi semakin mengejutkan saat dia mengolahnya. Tubuh yang tangguh akan menjadi alat tawar-menawar yang paling penting melawan kesengsaraan surgawi. Pada saat ini, N kecil mengingatkan Li Qingxian tentang duel tersebut. Baru pada saat itulah Li Qingxian menyadari. Melihat waktu, seharusnya di luar sudah musim panas. Ia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang konsep waktu sebagai seorang kultifator. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tidak ada matahari atau bulan di pegunungan. Meskipun dia merasa itu sedikit disayangkan, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Jika dia melewatkannya, maka dia melewatkannya. Dia akan membiarkan anak itu menertawakannya untuk saat ini. Apakah dia takut dia tidak mampu menebusnya di masa depan? Bukannya dia melewatkannya, jadi tidak perlu terburu-buru. Kalau begitu aku tidak akan melanjutkan. Li Qingxian melirik ke sudut. Kaki seribu juga meringkuk menjadi bola, menyerapki spiritual di tempat tinggalnya. Dia tampaknya lebih fokus pada kultifasi daripada dirinya. Tempat ini jelas lebih cocok untuk budidaya dan pemulihannya daripada kantong serangga. Kaki seribu pernah menjadi orang dengan tingkat kultifasi tertinggi di sini, jadi pemahamannya tentang tidak ada waktu di pegunungan, bahkan lebih dalam daripada pemahaman Li Qingxian. N kecil juga mengangguk. Baru-baru ini, pemahamannya tentang jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa telah mencapai tingkat yang benar-benar baru melalui penanaman kitab suci subdual iblis Raja Penjaga. Sedangkan untuk Cloud Bukes of the Seven Lord, dia perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengintip dan mengolahnya sedikit demi sedikit. Li Qingxian mengeluarkan kaligrafi pedang kursif berkualitas tinggi sekali lagi. Meskipun dia telah fokus pada budidaya daemoniknya, budidaya praktisikinya masih berada di lapisan ke-6. Namun, kali ini, dia sangat percaya diri. Dengan pengalaman sebelumnya dalam menyempurnakan kaligrafi pedang kursif dan pemahamannya tentang cara pedang, kali ini dia tidak menghabiskan terlalu banyak tenaga untuk menyempurnakannya. Dia berhasil pada percobaan pertamanya. Lalu, itu adalah momen paling berbahaya. Pedang Ki yang berlawanan 10 kali lebih ganas dari sebelumnya. Di saat yang sama, pedang sehitam tinta muncul di benaknya sekali lagi. Ia menari seperti terakhir kali, tapi niat pedang menakutkan yang dilepaskannya seperti jarum setipis rambut sapi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan secara acak. Pelepasan niat pedang terakhir kali hanya memberi Li Kingshan pemahaman, memberinya dorongan untuk menggunakan pedangnya. Namun, kali ini, Li Kingshan merasakan sakit yang menusup di kepalanya. Dia bahkan tidak bisa fokus. Sudah jelas bahwa pada dasarnya tidak ada praktisi Ki yang dapat bertahan dalam keadaan seperti ini, dengan pikiran mereka yang kacau dan pedang Ki yang berlawanan menyerang mereka dari semua sisi. Namun, Li Kingshan berteriak. Penyuruh menekan lautan. Penyuruh menekan lautan tidak menekan lautan Ki terlebih dahulu, melainkan lautan kesadaran. Di kepala Li Kingshan, dia membayangkan kura-kura roh yang tak terbatas, menekan pedang hitam pekat itu. Niat pedang yang menakutkan itu segera terhenti. Kekuatan penyuruh mendominasi segalanya. Inilah alasan terbesar mengapa Li Kingshan cukup berani untuk menyempurnakan kaligrafi pedang kursif. 309. Pikiran Li Kingshan menjadi jernih. Pada saat yang sama, penyuruh di lautan Ki-nya menekan semua pedang Ki yang mengalir secara terbalik. Meski begitu, beberapa meridiannya menunjukkan tanda-tanda terkoyak. Dia berdenyut kesakitan. Jika dia adalah seorang praktisi Ki biasa, luka-luka ini akan sangat parah. Dia perlu mencari pengobatan dari sekolah ke dokteran. Namun, Li Kingshan berubah sedikit dan melepaskan daemon Ki-nya untuk membersihkan sisa pedang Ki. Tak lama kemudian, luka tersebut berangsur-angsur sembuh. Sebagai daemon hebat yang sangat dekat dengan daemon jenderal, kemampuan regeneratifnya sangat luar biasa. Selama dia punya waktu, pada dasarnya dia bisa menyembuhkan luka apapun. Setelah penyembuhan, Li Kingshan segera mulai memahami jalur pedang dalam kaligrafi pedang kursif. Di bawah kendali penyuruh, dia melepaskan niat dan kekuatan pedang sedikit demi sedikit. Dia perlahan merasakan dan memahaminya. Namun, yang jelas, kesulitan kali ini meningkat cukup banyak. Li Kingshan berkata, N kecil, ajari aku gaya pedang. N kecil segera berhenti berkultivasi dan mempelajarinya bersamanya. Waktu berlalu, tidak ada yang peduli. Kali ini, butuh waktu lebih lama dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, tiga bulan telah berlalu. Li Kingshan memegang dua gulungan kaligrafi pedang kursif pada saat yang sama dan menyalurkan ki aslinya ke dalamnya. Ketika ki yang sebenarnya berubah menjadi ki pedang yang tajam dan mengalir kembali, ia telah menyembunyikan ketajamannya. Itu tidak bisa lagi merugikannya. Dia akhirnya sepenuhnya memahami pedang dao yang terkandung dalam kaligrafi pedang kursif jilid kedua. Pada saat ini, dia ingin menggabungkan dua jilid kaligrafi pedang kursif di lautan ki dan tiannya. Dua helai pedang ki, satu kuat dan satu lemah, berkumpul di lautan ki dan mulai bertarung. Mereka sepertinya tidak berasal dari sumber yang sama, melainkan musuh bebu yutan. Li Kingshan tidak menggunakan metode penindasan laut penyuruh untuk menekannya dengan paksa. Sebaliknya, dia menggunakan kemauannya untuk mengendalikannya. Lambat laun, untayan pedang ki yang kuat berada di atas angin, melahap untayan pedang ki yang lemah. Keduanya benar-benar menyatu dan berubah menjadi seratus helai pedang ki yang sangat tajam. Kuatan untayan pedang ki ini tidak kalah dengan kitab suci pedang kursif kelas atas. Terlebih lagi, itu seperti mengendalikan lengan seseorang, dan bahkan lebih ajaib lagi. Jelas sekali jika seseorang tiba-tiba melakukan gerakan ini dalam pertarungan dengan orang lain, maka itu sama sekali tidak berguna. Berapa banyak orang yang mampu menahannya. Sinar cahaya kemasan muncul di belakang Li Kingshan. Pedang Fajra yang besar menebas dari atas. Li Kingshan menyatukan jari-jarinya seperti pedang dan memegangnya secara horizontal di atas kepalanya. Pedang Fajra dan pedang ki saling bertabrakan dengan sengit, menciptakan serangkaian dentang logam. Saat pedang Fajra ditekan sedikit demi sedikit, Li Kingshan menangkisnya. Kau menyelinap ke arahku lagi. Untuk meningkatkan kendalinya atas pedang ki, Li Kingshan telah meminta N kecil untuk melancarkan serangan diam-diam padanya kapan saja, sehingga pedang ki akan terpicu ketika dia merasakan bahaya. Metode ini tidak buruk bagi Li Kingshan, yang pandai dalam pertarungan sebenarnya, tapi dia sepertinya kecanduan. Apakah kamu tidak ingin mengalahkanku dengan pedang ki? N kecil terkikik. menjadi seberkas cahaya kemasan. Ia melesat pergi. Jangan meremehkanku. Li Kingshan mengeluarkan pedang panjang artefak roh tingkat rendah dan mengayunkannya. Ujung pedang saling berbenturan. Li Kingshan meraung, dan pedang ki dari dantiannya mengalir tanpa henti ke dalam pedang. Pedang Fajra hancur sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama pedang panjangnya hancur, tubuh Mas Fajra runtuh memperlihatkan tubuh mungilnya. Dia memeluknya. Dia mencubit pipinya dan menggelitiknya. Siapa yang memintamu menjadi nakal? N kecil tertawa seperti lonceng. Li Kingshan duduk di tanah dan meletakkannya di pangkuannya. Kamu tidak melakukannya dengan mudah, kan? N kecil bersandar ke pelukannya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihatnya, matanya bersinar seperti bintang. Dia menggelengkan kepalanya keras-keras, rambutnya yang seperti rumput laut bergetar seperti ombak. Li Kingshan berkata, Benarkah? N kecil tersenyum dan mengangguk. Benar-benar. Meskipun teknik penaklukan iblis Fajra adalah teknik budis yang mendalam, tingkat kultivasi pertama memang tidak cukup untuk menahan pedang ki yang ganas yang hampir sama kuatnya dengan artefak roh tingkat tertinggi. Li Kingshan tertawa terbahak-bahak. Sudah kubilang aku akan menggunakan pedang ki untuk mengalahkanmu, tapi kamu masih keras kepala. Kamu yang terbaik? Oke. N kecil cemberut. Namun, teknik penaklukan iblis Fajra membutuhkan hati yang marah. Untuk mengalahkan musuh dengan jalan pedang, seseorang harus mempunyai niat membunuh. Ketika dia menghadapi Li Kingshan, dia secara alami tidak mungkin memiliki niat seperti itu. Entah itu Dewa Fajra yang berubah menjadi Buddha atau jalan pedang tertinggi dalam kaligrafi pedang kursif, dia bahkan tidak melepaskan setengah dari kekuatan mereka. Sudah waktunya, ayo bersiap-siap untuk keluar dari pengasingan. Kata Li Kingshan, durasi pengasingan ini telah melebihi ekspektasi awalnya. Saya masih ingin berkultifasi sebentar, bukan. N kecil menggigit bibir bawahnya, matanya yang besar penuh antisipasi. Siapa yang bisa menolak tatapan seperti itu? Li Kingshan menundukkan kepalanya dan menempelkan dahinya ke dahinya. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Sepertinya aku tidak punya pil, jadi tidak buruk untuk berlatih Ki di sini. N kecil tersenyum. Baginya, tidak masalah di mana dia bercocok tanam. Namun, bisa memasuki budidaya terpencil bersamanya masih merupakan hal yang membuatnya paling bahagia. Mereka tidak diganggu oleh hal lain. Di tempat tinggal yang tersegel ini, mereka bersama siang dan malam, tanpa ada satu momen pun yang terpisah. Itu seperti tempat berlindung kecil, menghindari semua badai dari dunia luar. Jauh di bawah tanah, Li Kingshan mengangkat kepalanya. Bahkan melalui lapisan formasi dan tanah yang tebal, dia masih dapat dengan jelas merasakan denyut yang tidak biasa dari ki spiritual dunia. Inilah yang dikatakan oleh inti Dasmon penyuruh sebagai Dasmon. N kecil dengan lembut mengetukkan ibu jarinya ke buku jari tengahnya dan menghitung beberapa kali sebelum berkata dengan percaya diri, salju turun. Li Kingshan berkata, ayo kita bertanding bola salju. N kecil berkata, baiklah. Alhasil, pintu hunian bawah tanah terbuka dengan keras. Di pulau Kludwisep, di halaman di dalam hutan bambu. Halamannya tertutup salju dan tidak ada yang membersihkannya. Situasi ini mungkin hanya ada di sekolah novel, tapi juga dipertahankan di salju yang paling murni dan tidak ternoda. Bambu itu seperti seorang pria sejati, tetap renyah seperti biasanya. Namun, beberapa dari mereka membungkuk karena beratnya salju, seolah-olah mencoba mengambil kepingan salju. Pintu terbuka, dan angin dingin membawa butiran salju ke lantai bambu. Cahaya dari salju juga mewarnai kegelapan. Rasanya seperti lukisan pemandangan terindah tersemat di sana. Tentu saja, hanya para kultifator yang bisa mengabaikan hawa dingin dan menghargainya dengan santai. Liu Chuanfeng mengenakan satu set jubah hijau, saat ini membungkuk di atas meja dan menulis. Entah itu karena hawa dingin yang menusuk atau pemandangannya, sepertinya tidak ada yang mengganggunya sama sekali. Asosiasi Kludwisop sudah mulai menunjukkan efek yang mengejutkan. Semangatnya untuk menulis novel seakan terkobarkan sekali lagi, menyusun cerita dengan sangat hati-hati. Tentu saja, cerita-cerita ini tidak lagi memiliki substansi apapun, tetapi juga tidak elegan. Kata-kata Li Qingshan memberinya inspirasi besar. Ia kini paham betul bahwa yang ingin ia taklukkan bukanlah orang-orang anggun yang bisa menulis puisi. Tanpa bimbingan siapapun, plot klasik seperti seorang pemuda jatuh dari tebing dan menemukan harta karun langka, atau seorang wanita muda kawin lari dengan seorang sarjana miskin, semuanya ditulis dengan jelas. Setelah dibumbui oleh pendongeng dan penyanyi, mereka sampai ke telinga jutaan rakyat jelata. Kecepatan pengumpulan kekuatan iman secara tiba-tiba meningkat. Tentu saja proses ini tidak berjalan mulus. Ada banyak ragu-raguan dan pergumulan. Untuk meningkatkan efisiensi, dia menulis banyak permulaan, kemudian mendengarkan masukan dari asosiasi Kludwisop. Jika dia mendapat persetujuan, dia akan terus menulis. Jika tidak, ia akan segera mengubahnya, semua demi kepentingan pembaca. Sekarang, dia sedang menulis novel yang setengah perkembangannya. Di antara banyak novelnya, novel ini mendapat pengakuan dan dukungan paling banyak. Empat kata, Master of Moonbrace, juga mulai mendapatkan ketenaran. Dia sudah lama tidak mengunjungi gedung itu. Itu bukan karena pengingat Li Qingshan, tapi karena dia tidak punya waktu sama sekali. Dia akan menyerahkan naskahnya, dan dia harus memberikan waktu kepada pendongeng untuk membiasakan diri dengan ceritanya. Dia ingin menulis dengan sekuat tenaga. Jika memungkinkan, dia ingin melanjutkan cerita ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dia tidak berjuang sendirian. Dia tidak berjuang untuk dirinya sendiri. Seluruh aliran novel bangkit kembali di tangannya. Buk, buk, buk. Apakah ada orang di rumah? Liu Chuanfeng tiba-tiba mengangkat kepalanya. Karena pikirannya masih tenggelam dalam cerita, matanya kosong dan agak kaku. Namun, perlahan dia melihat orang itu berdiri di koridor, menghalangi cahaya dari salju. Itu adalah murid utama yang dia pikirkan siang dan malam, Li Qingshan. Murid terkasih, kamu akhirnya keluar. Liu Chuanfeng menerkamnya. Li Qingshan mendorongnya menjauh dengan lambayan tangannya, dan berseru kepada salju, and kecil, kamu di sini. Kenapa kamu mengasingkan diri begitu lama? Jangan bilang kamu benar-benar takut padanya. Jika kamu takut, kamu seharusnya mengatakannya lebih awal. Kamu membuatku kehilangan begitu banyak batu roh, tahu. Dia sudah berada di praktisi kitingkat ketujuh, dan saya mendengar bahwa dia akan segera menerobos. Sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, Liu Chuanfeng menuangkan teh dan terus mengobrol. Tiba-tiba, dia berhenti dan melebarkan matanya. Kamu, kamu berada di tingkat ketujuh dari praktisi kiki. Dia akhirnya merasakan aura yang memancar dari Li Qingshan. Yang mengejutkan, dia berada di tingkat kedelapan dari praktisi kiki. Memang, Li Qingshan tersenyum tipis, dan meletakkan cangkir teh di tangan Little N. Saat saya berlatih kiki, saya mengalami kecelakaan kecil, jadi butuh waktu lama. Wajah Liu Chuanfeng dipenuhi rasa tidak percaya. Kecelakaan apa yang memungkinkan seorang praktisi kiki yang baru saja mencapai tingkat ke-6 mencapai praktisi kiki tingkat ke-7 hanya dalam beberapa bulan. Di jalur kultifasi, semakin tinggi jalan yang dilalui, semakin sulit pula. Setelah memadatkan lautan kiki, tiga meridian yang tersisa, meridian konsepsi, pemerintahan, dan Chong, dapat dikembangkan dalam 10 tahun, yang dianggap cepat. Kemudian, diperlukan 10 tahun lagi untuk membuka ke-12 meridian, dan mencapai puncak praktisi kiki, praktisi kiki tingkat ke-10. Setelah itu, masih ada waktu 20 hingga 30 tahun lagi untuk perlahan-lahan memahami langkah terakhir, atau lebih tepatnya, langkah pertama, pendirian yayasan. Mencapai tingkat ke-10 dari praktisi kiki sebelum usia 50 tahun dapat dianggap sebagai elit, sebelum usia 40 tahun, seorang pahlawan, dan sebelum usia 30 tahun, seorang jenius. Ini adalah jalan yang dilalui oleh praktisi kiki paling berbakat, dan bahkan banyak penggarap yayasan pendirian. Tidak ada kekurangan orang jenius seperti Hua Seng San, tapi mereka semua adalah orang jenius yang terkenal. Dan Li Qing Shan baru berusia 17 tahun. Jika dia terus berkultivasi dengan kecepatan ini, dia dapat dengan mudah bergabung dengan barisan jenius. Jika dia mengetahui waktu sebenarnya yang dihabiskan Li Qing Shan, dia mungkin akan sangat terkejut hingga bola matanya keluar. Ini baru 3 bulan, bukan 9 bulan seperti yang dipikirkan Liu Chuan Feng. Meskipun ia dapat terus-menerus menyerap energi spiritual langit dan bumi, praktisi kiki tidak hanya membutuhkan energi spiritual. Awalnya, dia tidak akan bisa mencapai praktisi kiki tingkat ke-7 begitu cepat sampai dia menemukan kegunaan lain dari pedang kiki di dantiannya. 310. Setelah mencapai pemurnian kiki tingkat ke-6, mengubah energi spiritual menjadi kiki sejati untuk menyerang titik akupunturnya tidak semudah pada awalnya. Pada saat ini, pedang kiki di dantiannya memberikan inspirasi besar bagi Li Qing Shan. Dia mencoba menggabungkan pedang kiki ke dalam kiki aslinya untuk membuka paksa meridiannya dan menyerang titik akupunturnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan benar-benar berhasil. Kiki sejatinya sangat murni, dan dengan bantuan pedang kiki di dantiannya, dia tidak lagi menghadapi hambatan apapun di jalur pemurnian kiki. Benar saja, pedang kursif Tomes sungguh luar biasa. Liu Chuan Feng memperhatikan saat Li Qing Shan melangkah keluar dari koridor, awan dengan cepat berkumpul di bawah kakinya. Kecepatan dia mengeksekusi teknik sihirnya sungguh mencengangkan. Kemana kamu pergi? Tentu saja untuk menemukan cutian. Lebih baik aku mengambil kembali batu roh itu. Li Qing Shan melambaikan tangannya bahkan tanpa menoleh. N kecil melompat ke awan. Saya akan membiarkan Anda melakukan tiga gerakan. Dengan suara mendesing, awan itu meninggalkan ekor panjang di belakangnya saat ia melaju kencang. Di Pulau Kebajikan Konfusianisme, umat Buddha memiliki hutan pagoda, sedangkan umat Konghucu memiliki hutan prasasti. Di Pulau Kebajikan Konfusianisme, umat Buddha memiliki hutan pagoda, sedangkan umat Konghucu memiliki hutan prasasti. Cutian dan sekelompok murid Konfusianisme duduk di depan sebuah prasasti besar, dengan tidak sabar mendengarkan Profesor menceritakan masa lalu. Kebajikan yang berbudi luhur apa? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan seorang surgawi? Cutian menyaksikan Profesor itu tiba-tiba berhenti berbicara dan melihat ke belakang. Saat dia menoleh, matanya melebar. Dia melihat Li Qing Shan bersandar pada prasasti batu, tersenyum padanya. Dia tidak tampak depresi atau kesal karena kekalahannya. Bahkan, ia melambaikan tangannya seolah sedang menyapa seorang teman lama. Selain itu, dia juga berada di level ketujuh dari Kirevining. Sama seperti dia, hal ini sangat mengecewakan Cutian, yang berharap melihat Li Qing Shan terlihat seperti anjing yang kalah. Mengabaikan fakta bahwa dia sedang kuliah, dia tiba-tiba berdiri. Li Qing Shan. Sudah waktunya, anggap saja ini sehari. Profesor itu menatap ke langit. Dia tidak ingin menyinggung seorang jenius seperti Cutian, yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian. Bagaimanapun, tidak banyak orang yang mau mendengarkan. Para murid konfusianisme berkumpul di sekitar Cutian dan menatap Li Qing Shan di dekatnya. Tatapan mereka dipenuhi dengan rasa jijik dan jijik. Bab 46. Saya akan membiarkan Anda melakukan tiga gerakan. Cutian berkata, kamu masih berani datang. Li Qing Shan berkata, mengapa saya tidak berani? Apa yang kamu inginkan? Mungkinkah kamu di sini untuk mengaku kalah? Itu lebih seperti laki-laki, memanggilku bos. Mulai sekarang, kita. Apakah kamu pernah mengalahkanku? Interupsi Li Qing Shan membuat marah Cutian. Dia menunjuk ke arah Li Qing Shan, jangan berpikir bahwa aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kamu bertingkah seperti anjing yang tidak tahu malu. Li Qing Shan berkata, bagaimana? Apakah kamu ingin aku memberimu kesempatan dan membiarkanmu menang? Jadi begitu. Baiklah, aku setuju. Aku hanya takut kamu akan lari lagi dengan ekor di antara kedua kakimu. Cutian mencibir. Para murid konfusianisme tertawa terbahak-bahak. Li Qing Shan mengulurkan empat jarinya dan berkata, kali ini, mari kita bertaruh nomor ini. Empat ribu batu spiritual. Tawa itu berhenti. Murid konfusianisme yang datang untuk mendengarkan cerama ini semuanya adalah murid baru. Sepanjang hidup mereka, mereka belum pernah melihat batu roh sebanyak itu. Mereka merasa takut dengan angka ini. Cutian juga tercengang. Li Qing Shan berkata, apa? Bukankah kamu punya batu roh sebanyak itu? Apakah Anda ingin saya meminjamkannya kepada Anda? Baiklah. Karena kamu ingin memberiku batu roh, bagaimana mungkin aku tidak setuju? Cutian mencibir. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang liar. Dia dipenuhi dengan keyakinan mutlak. Dia telah memahami lima elemen Grand Palem ketingkat yang sangat mendalam. Karena dia mengembangkan lima jenis ki sejati, kelima elemen tersebut saling mendukung. Ki sejatinya lebih dari sepuluh kali lipat dari praktisi ki lapisan ketujuh biasa. Bagaimana dia bisa kalah? Tempat dan waktu yang sama. Mari kita atur menjadi tiga hari dari sekarang. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah dan membiarkan penjahat terbawa suasana. Kali ini, aku akan membuatmu menerima kekalahanmu dengan sepenuh hati, kata Cutian Sengit. Dia tidak hanya ingin menang, dia juga ingin mempermalukan Li Qing Shan dengan kejam. Dia ingin dia memahami perbedaan antara manusia fana dan jenius. Tiga hari kemudian, di lapangan seni bela diri besar sekolah militer. Ini adalah pertama kalinya Li Qing Shan datang ke Pulau Perang. Lapangan seni bela diri hebat seperti arena gulat raksasa. Namun, tidak ada kursi yang padat. Sebaliknya, ada platform tinggi dengan ketinggian berbeda yang didirikan di sekitarnya. Ini adalah tempat untuk menonton seni bela diri. Dari jauh, levelnya berbeda dan berirama. Tidak ada sedikitpun gangguan. Ini jelas merupakan karya arsitek Mas Hab Mohisme. Cutian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Pakaian putihnya berkibar tertiup angin. Meskipun dia tidak bisa dianggap tampan, dia dipenuhi dengan aura yang kuat di mata orang-orang yang melihatnya. Platform tinggi di sekitarnya dipenuhi orang. Taruhan besar seperti itu telah menarik perhatian seluruh ratusan aliran pemikiran. Sosok-sosok juga terlihat samar-samar berdiri di beberapa kursi VIP di titik tertinggi. Wang Pusi menatap matahari. Waktunya hampir tiba. Namun, Li Qing Shan belum datang. Stand penonton lainnya sedang berdiskusi panas. Di salah satu platform tinggi, sekelompok murid legalis sedang duduk atau berdiri. Di antara mereka, tidak ada kekurangan wajah-wajah familiar yang dikenali Li Qing Shan. Kenapa orang itu belum datang? Jangan bilang dia takut lagi. Dia memberikan beberapa ribu batu spiritual sekaligus. Kenapa aku belum pernah bertemu lawan sebaik dia sebelumnya? Berhenti bicara. Dia adalah murid utama sekolah novel. Kamu tidak boleh menyinggung perasaannya. Wu Gen berkata dengan sangat serius. Hal ini menimbulkan serangkaian tawa. Wu Gen juga tersenyum. Dia pikir dia berpuas diri. Rongsi, berapa banyak yang kamu pertaruhkan kali ini? Kian Rongsi berkata, sama seperti yang terakhir kali. Sama, Anda tidak akan melakukannya. Terakhir kali, Kian Rongsi bertaruh pada Li Qing Shan dan kehilangan cukup banyak batu spiritual, jadi Wu Gen sangat mengejek Li Qing Shan. Dia tidak pernah mengira dia akan bertaruh seperti itu lagi kali ini, yang membuat Wu Gen agak kesal. Saat ini, dia memiliki beberapa pengejar di seratus aliran pemikiran. Dia bahkan tampaknya memiliki hubungan yang agak ambigu dengan si jenius cutian, tetapi dia tetap menjauh darinya sepanjang waktu. Wang Pusi menunduk dan bertanya pada Hua Seng Shan di sampingnya, berapa taruhanmu kali ini? Hua Seng Shan duduk di tepi tribun dan mengulurkan dua jarinya bahkan tanpa menoleh ke belakang. Dua ribu, aku harus menebus kehilanganku terakhir kali. Wang Pusi berkata, kamu begitu percaya padanya. Hua Seng Shan tersenyum. Aku kalah kali ini, tapi lain kali aku berani bertaruh empat ribu. Dia datang. Dia datang. Ada panggilan dari bawah, dan semua orang mengangkat kepala. Awan dengan ekor panjang terbang melewati menara tinggi. N kecil melompat dan mendarat di samping guru satu pikiran. Master satu pikiran memandang murid utamanya yang sudah lama tidak dilihatnya dengan senyuman pahit, tapi dia tidak tahu apakah harus mengkritik atau memujinya. Setidaknya ada seseorang di sampingnya sekarang. Merupakan peraturan tidak tertulis di antara ratusan aliran pemikiran bahwa hanya murid utama yang dapat berdiri di samping pemimpin sekolah. Meskipun platform tertinggi sangat kosong, tidak boleh ada lebih dari dua orang di dalamnya. Hua Seng Shan berkata, Wang Tua, apakah dulu kamu secepat ini? Bakatku dalam elemen air hanya di level B. Wang Pusi bisa menggunakan neraka S, jadi dia jelas familiar dengan teknik elemen air paling praktis. Namun, bahkan dia belum secepat ini ketika dia berada di lapisan ke-10. Kecepatan ini sepertinya bukan hanya A tinggi, kata Hua Seng Shan sambil berpikir. Formasi untuk menguji atribut unsur hanya menargetkan praktisiki. Hai A sudah merupakan bakat yang sangat langka, jadi tidak ada gunanya menetapkannya lebih tinggi. Setelah mencapai lapisan kedua metode penindasan laut penyuruh, Indra Li King Shan terhadap elemen air telah meningkat secara drastis, itulah sebabnya dia bisa merasakan salju turun di luar tempat tinggalnya dalam pengasingan. Sama seperti tinju kekuatan besar iblis kerbau dan tinju penempaan tulang iblis harimau, metode penindasan laut penyuruh secara bertahap mengubah konstitusinya. Menggunakan formasi manusia untuk menguji elemen air dari penyuruh hanyalah lelucon, bukan. Penyuruh adalah air itu sendiri. Tidak, itu adalah penguasa air. Setelah melepaskan Little N, awan itu menusuk ke bawah. Ia tidak melambat sama sekali, langsung menuju ke tanah. Dengan ledakan, awan menyebar dan debu beterbangan ke udara. Yu Zijian merasakan tangan kanannya menegang. Dia melihat Hua Cheng Lu sangat gugup. Apakah kamu mengkhawatirkan dia? Yu Zijian bertanya dengan lembut. Idiot, aku bertaruh banyak batu spiritual. Hua Cheng Lu menatap ke dalam debu dan samar-samar bisa melihat sosok yang berdiri tegak. Baru saat itulah dia berhenti khawatir. Ketika debunya menyebar, Li Qing Shan berdiri dengan tangan bersilang. Dia tersenyum tipis, dan wajah perunggunya terpancar penuh percaya diri. Jubah hijaunya, yang seharusnya sangat elegan, memancarkan aura yang kuat saat dikenakannya. Saat ini, waktunya tepat. Pembawa acara duel, laba-laba militer, Han Anjun, berkata, selama duel, pil, jimat, boneka, atau batu spiritual tidak diperbolehkan. Sekali Anda melanggar aturan, Anda akan langsung dianggap kalah. Ini adalah aturan duel di Akademi. Para duelis sebagian besar berkompetisi dalam hal seni bela diri dan keterampilan, sehingga meningkatkan intensitas kompetisi. Itu bukanlah pertarungan sampai mati. Begitu mereka menggunakan objek eksternal, itu akan menjadi pertempuran yang sia-sia, membuang-buang sumber daya yang sangat besar secara sia-sia. Ini bukanlah sesuatu yang disetujui Akademi. Alasan dipilihnya pimpinan sekolah, Han Anjun sebagai wasit adalah untuk memastikan duel dapat dihentikan pada saat-saat genting dan menghindari korban jiwa. Setelah penjelasan sederhana tentang aturannya, Han Anjun langsung melanjutkan. Apakah kamu keberatan? Tidak, tidak. Mulai. Penebang kayu raksasa, Wood Kui, memegang palu besar dan memukul gom yang bahkan lebih tinggi darinya. Suara gemuruh terdengar di seluruh pulau, mengejutkan burung-burung. Duel dimulai. Cutian berkata, dan aku pikir kamu akan menghindari pertempuran lagi. Huff, dengan mempertimbangkan berapa banyak batu spiritual yang telah kamu berikan padaku, mari kita mulai. Saya akan memberi anda tiga gerakan. Desir, desir, desir. Tanpa berkata apa-apa lagi, Li Qingshan menembakkan tiga anak panah air, namun mereka bahkan tidak menembuski sejati pelindung cutian. Teknik air tidak dikenal karena kekuatan ofensifnya, dan dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sopan Santun menuntut timbal balik. Aku akan memberimu tiga gerakan juga. Lakukan gerakanmu. Cutian sangat marah. Dia tidak pernah mengira dia masih berani mempermainkannya. Cahaya keemasan yang tajam menyala di tangannya, dan seperti pisau, dia menebas. Dia berteriak, tebasan bulan sabit emas. Cahaya keemasan berbentuk setengah bulan yang sangat tajam melesat di udara. Satu gerakan, Li Qingshan mundur setengah langkah dan secara alami menggerakkan tubuhnya ke samping. Tebasan bulan sabit emas melewatinya, tapi dia sama sekali tidak terluka. Bahkan sebelum dia sempat berbalik, dia merasakan getaran di bawah kakinya. Lok tunggal. Suara cutian baru saja terdengar. Kaki kanannya berkedip-kedip dengan lampu hijau saat dia menginjak tanah. Sebatang kayu besar pecah dari tanah dengan ledakan, meluncur ke udara. Dua gerakan, Li Qingshan melompat dengan lembut dan menginjak ke bawah. Batang kayu besar itu hancur karena ledakan. Gelombang panas menyerbu, dan nyala api mewarnai wajah Li Qingshan menjadi merah.